CSG Season 160, The Day the Mountain Was Opened Mata Jian Chen melihat jauh ke dalam pegunungan, dan melanjutkan, selain itu, alasan kurangnya energi spiritual di Sekte Pedang Ziksiao tidak sesederhana penghapusan pembuluh darah spiritual, karena di sekitar Sekte-Sekte Pedang Ziksiao, ada juga beberapa Sekte pada saat yang sama, dan Sekte-Sekte ini telah membentuk formasi roh pengumpulan tingkat tinggi. Energi spiritual yang diberikan kepada Sekte Pedang Ziksiao sangat langka. Hei, aku tidak menyangka bahwa Ziksiao Jianzong saat ini hanya bisa makan beberapa sisa untuk energi spiritual yang dibutuhkan para murid untuk kultivasi harian mereka. Ziying menghela nafas lagi dan lagi, tidak berani melihat langsung. Seluruh pegunungan di sini milik Sekte Pedang Ziksiao, dan itu adalah dasar dari Sekte Pedang Ziksiao. Belum lagi mereka telah menduduki banyak situs di wilayah Pedang Ziksiao, mereka bahkan berani menyerang gerbang gunung Ziksiao. Sekte Pedang, itu terlalu berlebihan. King Su berkata dengan wajah yang dipenuhi kemarahan yang benar, betapa briliannya Sekte Pedang Ziksia di masa lalu, dan siapa yang berani menentang seluruh dunia abadi. Akibatnya, saat ini, dia bahkan tidak dapat mempertahankan fondasi sektanya sendiri. Dan dibagi oleh beberapa kucing dan anjing. Pada saat ini, beberapa cahaya pedang terbang dari jauh, dan akhirnya mendarat di depan gerbang gunung Sekte Pedang Ziksiao. Ada total lima orang, seorang pria tua, dua pria parubaya, dan dua wanita muda yang cantik. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda, dan mereka tampaknya tidak berasal dari kam yang sama, tetapi mereka semua memiliki kultivasi jiutian suansian, dan ada niat pedang samar di tubuh mereka. Kelima orang ini semuanya adalah pendekar pedang. Setelah itu, mereka berlima menemukan beberapa batu besar dan duduk bersila di dekat gerbang gunung Sekte Pedang Malam Ungu. Sepertinya kita adalah kelompok orang pertama yang datang. Di antara kelimanya, seorang wanita muda melihat sekeliling, lalu tertawa kecil. Masih ada tiga bulan sampai hari ketika Sekte Pedang Ziksiao akan membuka gunung sekali dalam seratus tahun. Mari kita tunggu di sini. Mata empat orang yang tersisa berhenti sejenak di gerbang gunung Sekte Pedang Malam Ungu, dan ekspresi mereka menunjukkan sentuhan antisipasi dan kerumitan. Dikatakan bahwa Sekte Pedang Ziksiao di masa lalu sangat kuat, dan hanya ada lebih dari satu Sekte Abadi, tetapi sekarang telah jatuh ke dalam keadaan sunyi, dan perlu untuk menyewa jiutian suansian untuk mempertahankan yang normal. Operasi Sekte Di Sekte Pedang Ziksiao saat ini, meskipun tidak ada yang mulia abadi, ada lebih dari satu Dewa Abadi. Saya telah melakukan perjalanan ke selatan dan utara selama bertahun-tahun, dan saya telah melihat banyak kekuatan dengan Dewa Abadi yang bertanggung jawab. Mereka semua hidup bahagia, dan memiliki status terpisah. Bawahannya bertanggung jawab atas banyak tambang dan industri, tapi ini pertama kalinya aku melihat kekuatan yang sama malunya dengan Sekte Pedang Ziksiao. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, Sekte Pedang Ziksiao telah ditekan oleh beberapa kekuatan besar di sekitarnya, dan pengembangan Sekte dibatasi di mana-mana. Adalah wajar untuk menjalani kehidupan yang sulit. Menjadi jujur, jika bukan karena kondisi yang ditawarkan Sekte Pedang Ziksiao ke dunia luar. Ini sangat menggoda, saya benar-benar tidak ingin terlibat dengan Sekte Pedang Ziksiao, dan saya mungkin menyinggung kekuatan besar yang bisa, jangan diprovokasi. Siapa yang tidak, sayangnya. Memikirkan situasi Sekte Pedang Ziksiao saat ini, sembilan dewa mendalam surga ini menghela nafas satu demi satu, dan alis mereka sedikit banyak khawatir, mengkhawatirkan masa depan mereka. Karena kamu tahu bahwa masa depan Sekte Pedang Ziksiao tidak terlalu optimis, kamu masih bersedia mengambil risiko besar untuk bergabung dengan Sekte Pedang Ziksiao. Dalam bahaya. Tepat ketika mereka berempat hendak memejamkan mata dan beristirahat, tiba-tiba sebuah suara tua datang, dan mereka langsung kaget membuka mata. Tidak jauh dari sana, ada seorang lelaki tua dengan rambut beruban berdiri di sana, memancarkan aura milik alam Raja Abadi. Orang tua ini adalah Jian Chen yang menyamar sebagai topeng klan monster ilusi. Munculnya seorang Raja Abadi segera mengejutkan Jiutian Suansian ini untuk melompat dari batu dan mendatangi lelaki tua itu satu demi satu, membungku dengan hormat dan memberi hormat, dan kemudian dengan hati-hati berkata, Senior tidak tahu, di Sekte Pedang Ziksiao, ada adalah warisan yang ditinggalkan oleh para abadi, dan ada juga catatan tulisan tangan dari para kaisar abadi. Catatan tulisan tangan itu berisi wawasan dari para kaisar abadi yang kuat, belum lagi kami Jiutian Suansian, bahkan untuk beberapa kaisar abadi. Dengan kata lain, milik kaisar abadi tulisan tangan memiliki godaan besar. Dan saya menunggu, justru karena saya menghargai ini, saya bersedia mengambil risiko besar untuk bergabung dengan Sekte Pedang Ziksiao. Warisan Raja Abadi, Surat Tangan Kaisar Abadi, Sekte Pedang Ziksiao menawarkan kondisi yang begitu menarik hanya untuk merekrut beberapa dewa mendalam sembilan surga. Jian Chen bertanya dengan heran. Iya, senior, dikatakan bahwa standar tertinggi Sekte Pedang Ziksiao untuk memanggil orang luar adalah Jiutian Suansian. Dewa tidak dapat memasuki Sekte Pedang Ziksiao? Jika tidak, Sekte Pedang Ziksiao tidak hanya akan berada dalam masalah besar, tetapi bahkan bergabung dengan Ziksiao. Raja Abadi Pedang Song, aku khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik juga. Selanjutnya, bahkan kita, sembilan dewa mendalam surga yang bergabung dengan Sekte Pedang Ziksiao nanti, harus meninggalkan Sekte Pedang Ziksiao dalam waktu seratus tahun setelah basis kultivasi mereka menerobos ke alam penguasa abadi, jika tidak, akan ada juga masalah. Seorang Jiutian Suansian berkata dengan jujur. Mendengar ini, Jian Chen mengerutkan kening, dan setelah keheningan singkat, dia melambaikan tangannya untuk membiarkan sembilan dewa mendalam mundur, dan sosoknya menghilang tanpa suara. Beberapa ratus kilometer jauhnya dari Sekte Pedang Ziksiao, Jian Chen duduk bersila di atas kanopi pohon, menatap ke arah Sekte Pedang Ziksiao. Tiga bulan kemudian, apakah itu akan menjadi hari ketika gunung Sekte Pedang Ziksiao yang berusia seratus tahun dimulai? Dalam sekejap mata, itu sudah tiga bulan kemudian. Pada hari ini, itu adalah hari ketika Sekte Pedang Ziksiao membuka gunung sekali dalam seratus tahun. Apa yang disebut hari pembukaan gunung sebenarnya adalah hari ketika gerbang gunung dibuka, yang lama dilahirkan kembali, dan murid baru direkrut. Pada hari ini, gerbang gunung Sekte Pedang Ziksiao sangat ramai. Sudah ramai dengan orang-orang, dan ada banyak makhluk abadi yang berkumpul. Ada ratusan orang di Jiutian Suansian saja. Di antara mereka ada banyak makhluk abadi dan makhluk bumi dengan tingkat rendah. Budidaya. Sembilan dewa mendalam surga itu ditangguhkan tinggi di langit, dan mereka yang berdiri di tanah adalah beberapa abadi dan abadi dengan kultifasi rendah. Yang disebut manusia abadi sebenarnya setara dengan Raja Suci, Kaisar Suci, dan Kaisar Suci Benua Tianyuan. Earth Immortal adalah ranah master surgawi dan di bawahnya. Sembilan dewa mendalam surga berkumpul di sini, tanpa kecuali, berlari menuju warisan Raja Abadi di Sekte Pedang Ziksiao dan catatan tulisan tangan Kaisar Abadi. Orang-orang ini bergabung dengan Sekte Pedang Ziksiao, dan mereka lebih dekat hubungannya dengan Ziksia. Pedang Sekte. Beberapa jenis transaksi tidak dianggap sebagai murid Ziksiao Jianzong. Setelah basis kultifasi menerobos ke alam penguasa abadi, dia akan pergi dalam 100 tahun. Hanya manusia abadi dan abadi bumi dengan basis kultifasi rendah yang dapat dengan tulus bergabung dengan Sekte Pedang Ziksiao. Karena wilayah mereka rendah dan kognisi mereka terbatas, merupakan kehormatan besar bagi mereka untuk dapat bergabung dengan Gerbang Abadi dengan Raja Abadi. Tonger, ketika master abadi dari Sekte Pedang Ziksiao akan datang untuk menguji, kamu harus tampil baik. Selama kamu bergabung dengan Sekte Pedang Ziksiao, belum lagi kamu akan menjadi abadi di masa depan, bahkan ada kemungkinan kecil untuk menjadi abadi emas. Rilem, di kerumunan di bawah, pasangan dari Heavenly Wonderland berkata kepada anak mereka. Anak itu melambaikan tinjunya dan berkata dengan wajah penuh kerinduan, Ayah, Ibu, jangan khawatir, Tonger tidak akan mengecewakanmu, Tonger pasti akan bergabung dengan Sekte Pedang Ziksiao, menjadi abadi emas, dan menyingkirkannya dari sekarang. Perbudakan umur panjang, keabadian. Jinsian setara dengan alam manusia di alam suci, hanya dengan melangkah ke alam ini seseorang dapat menyingkirkan hukum kematian alami dan menjalani kehidupan yang sama seperti surga. Ada banyak orang di sini yang memiliki pemikiran yang sama seperti anak-anak. Hampir semuanya berasal dari beberapa negara atau kota di sekitar Sekte Pedang Ziksiao. Karena kelahiran mereka yang sederhana dan keterbatasan bakat mereka masing-masing, mereka tidak dapat pergi ke negara tersebut. Sekte yang lebih kuat, Ziksiao Jianzong telah menjadi pilihan terbaik mereka. Meskipun Sekte Pedang Malam Ungu telah menurun, dalam radius 10.000 mil, itu masih merupakan tempat suci di mata negeri Dongeng dan negeri Dongeng manusia yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di dalam gerbang gunung Sekte Pedang Ziksiao, beberapa halai cahaya pedang melintas, dan akhirnya berubah menjadi lima sosok di atas gerbang gunung Sekte Pedang Ziksiao. Kelima orang ini semuanya berada di alam abadi sembilan surga yang mendalam, dan mereka mengenakan pakaian Sekte Pedang Ziksiao. Temui Semua Yang Abadi Segera setelah sembilan dewa mendalam surgawi ini tiba, keabadian bumi yang tak terhitung jumlahnya, keabadian manusia, dan keabadian surgawi di bawah mereka memberi hormat dengan hormat, dengan rasa hormat dan kecemburuan di mata mereka. Untuk semua makhluk abadi dan dewa surgawi, alam abadi sembilan surga yang mendalam sudah menjadi alam impian mereka, dan itu di luar jangkauan mereka. Semuanya, tolong bangun dengan cepat, Anda tidak perlu terlalu sopan. Di antara lima murid dari alam abadi sembilan surga yang mendalam, seorang lelaki tua di tengah mengangkat tangannya dengan lembut, dan tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat memenuhi udara. Menyebabkan semua baris di bawah berlutut dan menyembah. Semua dewa tingkat rendah dari upacara mengangkat, matanya perlahan menyapu ribuan dewa tingkat rendah di bawah, dan dia berkata, ada tiga aturan untuk memasuki ungu saya Sekte Pedang Malam. Satu, setidaknya bakat bintang tiga. Kedua, lulus uji coba yang ditetapkan oleh Sekte Pedang Malam Ungu saya. Ketiga, itu bisa bertahan dalam ujian formasi pertanyaan. Jika kamu lulus ketiga tes di atas, kamu akan resmi menjadi murid Sekte Pedang Malam Ungu. Sambil berbicara, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan segera sebuah tablet biok jatuh dari langit, menghantam tanah di bawah dengan raungan yang tumpul. Ini adalah Monumentes Roh. Jika Anda ingin bergabung dengan Sekte Pedang Ziksiau saya, silakan berdiri di depan Monumentes Roh dan lakukan yang terbaik untuk menyuntikkan roh peri ke dalam tubuh Anda, untuk menilai tingkat bakat Anda. Titik-titik petik dua. Tablet penguji roh adalah alat peri yang sangat umum di dunia peri, pada dasarnya semua Sekte memilikinya, dan itu dapat menguji bakat keabadian tingkat rendah. Namun, peringkat tablet penguji roh dari Sekte Pedang Ziksiau ini secara alami tidak terlalu tinggi. Pada dasarnya, bakat tertinggi yang telah terdeteksi, batas atas pencapaian masa depan hanya jiutian suansian. Tentu saja, hasil yang terdeteksi oleh tablet spiritual yang diuji hanyalah referensi. Lagi pula, ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti di sepanjang jalan kultivasi. Bakat hanyalah satu aspek, peluang dan nasib baik juga dapat menentukan pencapaian di masa depan. Segera, para Dewa Tingkat Rendah yang datang untuk bergabung dengan Sekte Pedang Ziksiau datang ke Monumen Tesroh dan mulai mengalami tes pertama. Di depan Monumen Tesroh, ada juga dua murid Sekte Pedang Malam Ungu dari alam abadi emas, merekam setiap orang yang diuji, dan teriakan rendah dapat terdengar dari waktu ke waktu di antara mereka berdua. Tidak memenuhi syarat, bakat bahkan bukan level bintang satu terendah, bakat seperti itu sulit untuk menjadi peri. Bakat bintang dua, tidak memenuhi syarat. Bakat satu bintang, tidak memenuhi syarat. Ada aliran orang yang tak ada habisnya di Monumen Tesroh, tetapi sebagian besar orang yang telah diuji telah lulus ujian, dan mereka bahkan tidak dapat mencapai bakat bintang tiga. Segera, lebih dari setengah hari telah berlalu sejak ujian Monumen Uji Roh, selama periode ini, ratusan orang telah menjalani ujian, dan hanya beberapa lusin orang yang telah mencapai persyaratan bakat bintang tiga. Pada saat ini, Monumen Penguji Roh bersinar terang, dan seorang dewa bumi yang telah menjalani ujian berdiri di depan Monumen Penguji Roh diselimuti cahaya yang menyilaukan. Kualifikasi Bintang Sembilan Dua murid sekte pedang Ziksiao yang berdiri di depan Monumen Tesroh tampak bersemangat. Kualifikasi Bintang Sembilan sudah merupakan kualifikasi tertinggi yang dapat dideteksi oleh Monumen Tesroh ini. Negeri Dongeng Kecakapan Bintang Sembilan tidak buruk, tapi kali ini saya bertemu dengan pria kecil yang baik. Jika saya mengolahnya dengan hati-hati, saya setidaknya akan menjadi Dewa Sembilan Surga yang mendalam di masa depan. Di langit, lima sembilan surga dewa mendalam dari sekte pedang Ziksiao menunjukkan sedikit kebahagiaan di wajah mereka. Kami memiliki warisan Raja Abadi di sekte pedang Ziksiao kami, dan ada juga buku pegangan Kaisar Abadi. Jika kami berkultivasi dengan semua kekuatan kami, kami mungkin tidak menjadi Raja Abadi di masa depan. Seorang wanita parubaya berdiri di samping yang tua. Pria itu berbicara dengan ringan, menunjukkan antisipasi, menurut kesepakatan, para murid yang dilatih oleh sekte kami akan tetap berada di sekte bahkan jika mereka menjadi abadi di masa depan, dan mereka tidak akan dapat mengendalikan mereka. Jika ada satu lagi Dewa Abadi, maka kehidupan sekte pedang Ziksiao kita akan jauh lebih mudah. Satu Dewa Abadi setidaknya dapat menggantikan sepuluh Dewa mendalam sembilan surga. Munculnya murid bakat bintang sembilan membuat lima Dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang Ziksiao merasa bahagia dan memiliki prospek yang menjanjikan. Murid ini, kami menginginkannya dari Yu Jian Xian Men. Pada saat ini, suara acu ta acu datang dari langit, dan saya melihat seorang pria di Sing Yi perlahan jatuh dari langit dengan pedang panjang di punggungnya. Berbagi napas Jiutian puncak Suan Xian. Lima Dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang Ziksiao sangat marah, dan lelaki tua di tengah menunjuk pada pria di Sing Yi dan berkata, Ki Yu Jian, kamu sangat tidak tahu malu di Yu Jian Xian Men, kami Ziksiao Jian 300 tahun yang lalu. Ketika Zong merekrut murid-muridnya, Anda telah mengambil dua murid bakat bintang sembilan dari Yu Jian Xian Men, dan sekarang sekte pedang Ziksiao kami akhirnya bertemu dengan murid bakat bintang sembilan, tetapi Anda masih ingin merebutnya. Ki Yu Jian, izinkan saya memberitahu Anda, murid bakat bintang sembilan ini milik sekte pedang malam umu kami, Anda tidak dapat mengambilnya. Terlalu banyak? Master pedangmu terlalu banyak. Selama bertahun-tahun, berapa banyak murid dengan kualifikasi bintang sembilan telah diambil olehmu dari sekte pedang Ziksiao kami, dan kamu masih belum berakhir. Beberapa Dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang malam umu mengeluarkan raungan satu demi satu. Pria di Sing Yi dari Yu Jian Xian Men mencibir dan berkata, tes bakat baru saja dilakukan, dan dua putaran tes yang tersisa belum berakhir. Junior dengan kualifikasi bintang sembilan ini belum menjadi murid pedang malam umu Anda. Sekte. Siapa bilang semua murid dengan kualifikasi bintang sembilan dapat dibebaskan dari dua tes yang tersisa. Sekarang dia sudah menjadi murid sekte pedang Ziksiao kami. Salah satu jiutian suansian dari sekte pedang Ziksiao berkata dengan marah. Pria di Sing Yi tidak peduli, tetapi menatap anak yang berdiri di depan monumen tesroh dan berkata sambil tersenyum, Nak, master pedang kita jauh lebih kuat daripada sekte pedang Ziksiao, dengan bakatmu. Jika Anda pergi ke sekte pedang Ziksiao, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk menjadi sembilan surga abadi yang mendalam dalam kehidupan ini. Tetapi begitu Anda pergi ke gerbang abadi pedang kekaisaran kami, apalagi sembilan dewa mendalam surga, bahkan raja abadi akan memiliki secerca harapan. Oleh karena itu, Anda masih bergabung dengan pendekar pedang kekaisaran kami. Sian Men Tanpa menunggu persetujuan pihak lain, begitu suara pria Sing Yi itu jatuh, itu adalah lengan baju dan jubahnya. Kiyujian, kamu sombong. Beberapa dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang Ziksiao naik ke langit satu demi satu dan berhenti di depan Kiyujian, menghalangi jalannya. Wajah Kiyujian tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, sebaliknya dia menunjukkan ejekan samar, murid ini sudah menjadi anggota sekte imortal pedang kekaisaran kami, apakah Anda Ziksiao Jianzong ingin mengambilnya secara paksa? Tampaknya Anda telah mengambil alih 300 tahun yang lalu saya benar-benar lupa tentang adegan itu. 300 tahun yang lalu, sekte pedang Ziksiao Anda juga ingin merebut murid-murid milik Yu Jianzian Men kami. Akibatnya, tiga tetua abadi kami dari Yu Jianzian Men secara pribadi dikirim, dan mereka adalah penguasa sekolah pedang Ziksiao Anda. Tundukkan kepala Anda dan perintahkan Yu Tianzian yang menyinggung sekte abadi pedang kekaisaran kita untuk bersujud dan mengakui kesalahan mereka di tempat. Mungkinkah, berapa banyak dari kalian yang juga ingin mengalami adegan tahun itu sendiri? Setelah mendengar ini, lima dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang Ziksiao semuanya memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Setelah beberapa saat, lelaki tua di tengah menghela nafas pelan, semua momentum menghilang dalam sekejap, dia menelan semua penghinaan, melambai keempat orang di sekitarnya dengan lemah, dan berkata, lupakan, ayo turun. Sekarang, upacara perekrutan murid berlanjut. Beberapa dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang malam ungu secara paksa menekan amarah mereka, dan mengikuti lelaki tua itu dengan wajah gelap. Ekspresi Qi Jianzian terkejut, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa, begitu cepat. Ini membosankan dan membosankan, saya tahu saya seharusnya tidak menyebutkan hal-hal 300 tahun yang lalu kepada Anda, saya akan menunggu Anda untuk mengambil tindakan, selama Anda berani mengambil tindakan, maka kami, Yu Jianzian Men, memiliki alasan untuk datang ke Ziksiao Jianzong Anda dan meminta Anda untuk berlutut dan meminta maaf di depan umum. Chaotic Sword God Chapter 3483 Worship Setelah menyesap sedikit, murid bakat bintang sembilan yang seharusnya bergabung dengan sekte pedang Ziksiao dipimpin langsung ke awan oleh Qi Jianzian. Paman Kiyu memamerkan kekuatannya yang perkasa di bawah, memaksa beberapa master sekte pedang Ziksiao untuk kembali ke rumah. Kekuatan seperti itu mungkin benar-benar membuat adik-adik iri. Aku tidak tahu kapan kita bisa menjadi begitu perkasa. Titik-titik petik 2 Begitu Qi Jianzian naik ke perahu abadi, beberapa murid yang juga milik Yu Jianzian Men keluar dari dalam. Qi Jianzian mengangkat tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Oke, jangan katakan ini tidak berguna. Kali ini saya beruntung, dan saya tiba-tiba bertemu dengan seorang murid dengan kualifikasi bintang sembilan. Selama Anda menemukan murid yang memenuhi syarat bintang sembilan untuk sekte di luar, Anda akan memiliki poin merit yang cukup murah hati. Jika Anda mencuri murid bintang sembilan dari sekte pedang Ziksiao, poin merit akan meningkat menjadi sepuluh kali lipat. Setelah mengatakan ini, Qi Jianzian tidak bisa tidak menjadi sangat bersemangat, dan berkata, Kalian, terus awasi saya, begitu seorang murid dengan bakat bintang sembilan muncul, pastikan untuk memberitahu saya sesegera mungkin, dan setelah ini, kembali ke sekte. Setelah itu, kakak senior, saya akan sangat dihargai. Oke, Tuan Qi Yu, jangan khawatir, kami pasti akan mengawasinya, dan memastikan bahwa tidak ada murid berbakat bintang sembilan yang akan bergabung dengan sekte pedang Ziksiao. Paman Qi Yu, yakinlah, Anda dapat menyerahkan penguntitan kepada kami. Beberapa murid sekte abadi Yu Jianzian ini, yang hanya berada di ranah Daluo Jin Xian dan Suan Xian, mengirim Qi Jianzian ke kabin perahu abadi dengan tatapan hormat. Di bawah, lima dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang Ziksiao ditangguhkan di gerbang gunung, mata mereka menatap langit dengan kebencian. Perahu abadi yang tersembunyi di awan sepertinya ingin mencabik-cabik orang-orang di dalam perahu abadi. Ribuan paragraf. Namun segera, jejak kebencian ini berubah menjadi ketidakberdayaan yang mendalam. Fakta bahwa Yu Jianzian men secara terbuka merampok murid-murid milik Ziksiao Jianzong tidak berdampak pada perekrutan murid. Mereka yang datang untuk magang juga tahu bahwa Yu Jianzian men lebih kuat dari Ziksiao Jianzong, tetapi Yu Jianzian men lebih kuat dari Ziksiao Jianzong. Standarnya untuk merekrut murid di Jianzian men juga lebih ketat. Mereka tidak bisa memasuki Yu Jianzian men, jadi mereka hanya bisa bergabung dengan sekte pedang Ziksiao. Ada pun berkumpul di sekitar, Jiutian Suansian, yang juga bersiap untuk bergabung dengan sekte pedang Ziksiao, tidak terkejut dengan adegan ini. Selanjutnya, upacara perekrutan murid sekte pedang Ziksiao berlanjut. Seorang murid yang datang untuk magang menjalani ujian tablet penguji roh. Beberapa orang berhasil melewati level pertama, tetapi lebih banyak orang bahkan tidak bisa melewati level pertama. Selain murid asli bintang 9 yang memenuhi syarat, Ziksiao Jianzong juga menemukan murid bintang 7. Murid bintang 7 ini, Yu Jianzian men, tidak memandang rendah dia, jadi dia tidak datang untuk merampok orang. Ming Jiutian Suansian adalah sangat senang. Namun, pada hari kedua monumen tes roh, cahaya menyilaukan muncul lagi di depan gerbang gunung sekte pedang Ziksiao, dan murid kedua dengan bakat bintang 9 muncul. Kali ini, lima dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang Ziksiao bergerak sangat cepat. Ketika hasil tes baru saja keluar, mereka berlima datang ke murid berbakat bintang 9, dan lelaki tua di tengah melambaikan tangannya dan langsung dia menyelimuti murid itu dengan ledakan energi, dan kemudian bergegas ke gunung tanpa melihat ke belakang dengan murid itu, hanya suara tua yang tertinggal, kualifikasi bintang 9, kamu sekarang adalah murid sekte pedang Ziksiao. Hahaha, sekarang saya umumkan bahwa murid ini berasal dari sekte abadi pedang kekaisaran kami. Jika dia berani merebut seseorang dari sekte abadi pedang kekaisaran kami, saya pikir Anda tidak sabar. Di langit, cahaya pedang jatuh, Yu Jiyan Xianmen. Ki Yu Jiyan dari Xianmen muncul lagi. Murid sebelumnya, kami telah memberikannya kepada Anda, Anda tidak boleh mengambil satu inci pun dari Yu Jiyan Xianmen. Keempat Jiutian Suansian dari Ziksiao Jianzong berhenti di depan Ki Yu Jiyan. Ki Yu Jiyan tidak menunjukkan belas kasihan, niat membunuh melintas di matanya, dan suara dingin keluar, berani menghentikanku. Saya pikir Anda tidak sabar, menyingkir. Begitu kata-kata itu jatuh, Ki Yu Jiyan melewati empat dari mereka pria itu berubah menjadi cahaya pedang dan mengejarnya. Ki Yu Jiyan, ini adalah sekte pedang Ziksiao kami, bukan sekte pedang kekaisaran Anda. Empat dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang Ziksiao sangat marah, dan mereka berempat muncul di depan Ki Yu Jiyan dan mencoba yang terbaik untuk memblokir. Ki Yu Jiyan, Jalan Pedang Ki Yu Jiyan mencibir, dengan sarkasme yang tidak tersamar di matanya, dia tidak terus mengejar, tetapi perlahan-lahan memegang jimat Giok di depannya. Mengancam, selama aku menghancurkan jimat Giok ini, pedang kita Lord Sian Jun dari Sian Men akan bergegas sebagai sesegera mungkin. Karena Ziksiao Jiyan Zong Anda bersikeras untuk bersaing dengan master pedang Sian Men kami untuk mendapatkan murid, maka saya tidak punya pilihan selain mengundang Tuan Sian Jun dari Zong Men untuk datang ke sini secara langsung. Mendengar ini, ekspresi dari empat dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang Ziksiao berubah, tetapi mereka masih bertahan dengan gigi terkatuk dan tidak mundur selangkah. Pada saat ini, telapak tangan Ki Yujian mulai perlahan mengerahkan kekuatan, dan jimat Giok yang dipegang di tangannya telah mendengar suara, klik, yang kewalahan, dan sepertinya itu akan pecah kapan saja. Berhenti? Itu hanya masalah sepele, mengapa repot-repot penatua tertinggi Yujian Sian Men, murid berkualifikasi bintang sembilan ini, karena kamu menginginkan Yujian Sian Men, maka berikan kepada kamu. Pada saat ini, sebuah suara tua itu datang dari kedalaman dari sekte pedang Ziksiao, disertai dengan tekanan abadi yang samar. Tuan Sekte Wajah keempat Jiutian Suansian dari sekte pedang Ziksiao menjadi pucat satu demi satu, dan salah satu wanita parubaya tidak bisa menahan tangis sedih. Tuan Sekte, kita harus menanggung setiap langkah, tapi mereka harus terus maju dan terus seperti ini. Ayo, kapan penghinaan dan intimidasi yang kita derita berakhir? Kepala bisa dipatahkan, darah bisa mengalir, kita lebih baik mati dengan bahagia daripada terus menanggung penghinaan seperti itu. Master Sekte, tolong pimpin sekte pedang malam umu kami untuk benar-benar berdiri. Huff, aku tidak percaya bahwa mereka berani menghancurkan sekte pedang Ziksiao ku. Master Sekte, tolong biarkan aku melawan Kiyujian. Beberapa dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang Ziksiao mengeluarkan raungan satu demi satu, semuanya mencapai batas daya tahan mereka. Semuanya, fokus pada situasi keseluruhan, dan jalankan perintah sekte ini. Master Sekte dari sekte pedang Ziksiao berkata dengan nada dingin, tanpa emosi sedikit pun, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Di luar formasi penjaga sekte pedang Ziksiao, lelaki tua itu hendak memasuki formasi dengan seorang anak di lengannya, tetapi setelah mendengar kata-kata Master Sekte, sosoknya tiba-tiba berhenti, dan akhirnya dia menghela nafas diam-diam, dan mengambilnya. Dengan dia dipenuhi dengan kengganan untuk kembali, dia menyerahkan anak bakat bintang sembilan kedua di tangannya kepada Kiyu Jian dengan patuh. Aku, aku ingin bergabung dengan sekte pedang malam ungu. Anak itu membuat suara malu-malu. Tapi lima dewa mendalam sembilan surga dari sekte pedang Ziksiao terdiam dan tertekan. Kiyu Jian tertawa puas, dan berkata, apa yang bagus tentang sekte Ziksiao Jianzong yang hancur, mari kita pergi ke gerbang abadi pedang kekaisaran kita, gerbang abadi pedang kekaisaran kita lebih baik daripada pedang Ziksiao. Ziksiao Jianzong yang seratus kali lebih kuat. Saat berikutnya, Kiyu Jian membawa anak itu pergi. Dalam perekrutan murid ini, dua murid berbakat bintang sembilan yang ditemukan oleh Ziksiao Jianzong semuanya dibawa pergi oleh Yu Jianzong. Aduh! Di sekeliling, banyak dewa sembilan surga yang mendalam dari seluruh dunia menghela nafas satu demi satu. Sekte pedang malam ungu ini sangat tertekan sehingga bahkan beberapa murid yang berkualifikasi tinggi tidak dapat direkrut. Tiga hari kemudian, tes putaran pertama telah selesai, dan semua murid yang telah lulus tes putaran pertama dibawa ke bagian dalam gerbang gunung untuk tes putaran kedua. Orang tua dari Sekte Pedang Ziksiao juga menyesuaikan mentalitasnya dan berkata, selanjutnya, Sekte Pedang Ziksiao kami akan memanggil 20 penyembah. Pintunya menghadapi malapetaka hidup dan mati, dan semua penyembah dapat pergi secara sukarela. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan para penyembah adalah meluangkan waktu setiap tahun untuk bekerja sama dengan Sekte Pedang Ziksiao kami untuk membentuk formasi besar dan memobilisasi gunung pengumpulan roh kudus. Sebagai hadiah, setiap 100 tahun, saya akan disembak di tempat suci yang dapat memasuki Sekte Pedang Malam Ungu saya selama satu tahun. Setiap 10.000 tahun, Anda dapat membaca Naskah Kaisar Abadi selama satu jam. Saya tidak tahu rekan Tawis mana yang bersedia menjadi pemujaan Sekte Pedang Malam Ungu kami. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, di dekat Sekte-Sekte Pedang Ziksiao, hampir 100 dewa mendalam sembilan surga yang bersembunyi dalam kegelapan keluar satu demi satu. Nama lelaki tua itu adalah Jin Sang, dan dia sekarang adalah murid inti dari Sekte Pedang Ziksiao. Rekan-rekan Tawis Anda sopan, orang tua dari Sekte Pedang Ziksiao mengepalkan tinjunya. Yang jauh melebihi kebutuhan Sekte Pedang Malam Ungu kami, oleh karena itu, 20 tempat ini perlu diperebutkan oleh sesama Tawis Anda berdasarkan kekuatan mereka, dan Sekte Pedang Malam Ungu kami akan memilih 20 dari mereka. Rekan Tawis terkuat, terimalah untuk Sekte Pedang kita. Begitu kata-kata itu selesai, di gerbang Sekte Pedang Ziksiao, bumi mulai bergemuruh, dan dalam sekejap mata, 20 arena terbentuk. Semua arena ini diubah oleh artefak tingkat rendah, dan pertahanannya sangat kuat sehingga Jiutian Suansian tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Melihat 20 arena di arena, hampir 109 dewa mendalam surga berkumpul di sini, saling memandang, tidak ada yang muncul lebih dulu. Karena siapapun yang memasuki ring terlebih dahulu pasti harus melalui putaran pertempuran, dan juga akan mengungkapkan kekuatannya sebelum waktunya. Kecuali dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, akan sulit untuk bertahan sampai akhir. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, seorang pria muda berjubah putih terbang keluar dari kerumunan dan langsung naik ke arena pertama, memancarkan nafas puncak sembilan surga mendalam imortal, dan berkata tanpa ekspresi. Sia Jianchen, saya bersedia untuk melayani Zixiao Jianzong, dan sekarang terima tantangan kalian semua. Aku datang. Setelah keheningan yang lama, seorang pria parubaya melompat ke atas ring, dia mengepalkan tinjunya ke Jianchen, dan berkata, di bawah Leiting, kuasai hukum Kendo dan hukum Guntur, rekan Taois, apakah kamu mau hati-hati. Ketika pesona cincin dinaikkan, Immortal Leiting segera menggunakan hukum Guntur, dan seluruh orang berubah menjadi sambaran petir dan melahapnya ke arah Jianchen. Jianchen mengepalkan jarinya, dan kekuatan langit dan bumi tiba-tiba turun. Seni abadi tingkat dewa, dia benar-benar menguasai seni abadi tingkat dewa. Ada seruan dari arena, dan untuk sementara waktu, mata semua orang pada Jianchen berubah, dengan rasa urgensi yang kuat, ketakutan. Tapi bagaimana dengan metode keabadian tingkat dewa, butuh waktu terlalu lama untuk melakukan metode keabadian tingkat dewa di ranah Jiu Tian Suansian. Tidak mungkin bagi Leiting Zenren untuk memberinya waktu yang begitu lama. Di antara yang lainnya, kerumunan, ada Jiu Tian Suansian, menghela nafas ringan. Namun, sebelum mereka selesai berbicara, teknik keabadian tingkat dewa Jianchen telah diringkas dengan kecepatan yang mengejutkan semua orang, dan energi pedang berbentuk bulan sabit meledak dari udara, bertabrakan dengan kilatan orang sungguhan. Ledakan Dengan ledakan keras, orang sungguhan Leiting membuka mulutnya dan memuntahkan darah, dan tersingkir oleh metode abadi tingkat dewa, dan menabrak persona cincin. Cao Tixuot God Chapter 3484 Joe In Zongmen Dalam sekejap, penonton menjadi sunyi, hampir 109 dewa mendalam surga berkumpul di bagian bawah ring, semua menatap Jianchen yang berdiri di atas ring dengan mata tercengang, dan semua diskusi berakhir dengan tiba-tiba. Orang yang sebenarnya Leiting berani menantang Jianchen secara langsung, dan kekuatannya secara alami tidak lemah. Apalagi, dengan menguasai hukum ganda Kendo dan Leiting, meskipun dia tidak berani menyebutnya tak terkalahkan pada level yang sama, dia pasti luar biasa. Alhasil, dengan kekuatan yang begitu dahsyat, mereka dikalahkan hanya dalam sekali tatap muka, yang mengejutkan hati kelompok Jiutian Suansian yang telah menyaksikan kekuatan Jianchen dengan mata kepala sendiri. Sangat kuat, pria bernama Jianchen ini sangat menakutkan. Yang lebih luar biasa adalah bahwa metode keabadian tingkat dewa ada di tangannya, dan dia dapat menggunakannya dengan sangat cepat. Pada dasarnya, tidak terlalu banyak pembuatan bir. Iya, jika dia tidak memiliki metode keabadian tingkat dewa begitu cepat, jika bukan karena aura dan kultifasinya, dia adalah Jiutian Suansian asli, maka dia benar-benar berpikir bahwa orang yang berdiri di atas cincin itu adalah seorang abadi. Segera, ada semburan seru dari arena, dan semua sembilan dewa mendalam surga berkumpul di sini, memandang Jianchen dengan ekspresi ketakutan. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan Jin Sang, murid inti dari Sekte Pedang Ziksiao yang memimpin konferensi eliminasi, memandang Jianchen dengan ekspresi serius. Di atas gerbang gunung Sekte Pedang Ziksia, perahu abadi Yu Jianxianmen tidak pergi, dan masih tersembunyi di awan, secara terang-terangan memantau pertemuan baru Sekte Pedang Ziksia. Qi Yu Jian, yang mengambil dua murid berbakat bintang sembilan dari Sekte Pedang Ziksiao, berdiri di atas kapal abadi saat ini, matanya juga bermartabat menatap Jianchen di arena di bawah, alisnya sangat berkerut. Kekuatan orang ini, saya khawatir dia telah melangkah ke alam abadi dengan setengah kaki, dan dia benar-benar dapat menampilkan sihir abadi tingkat dewa begitu cepat. Namun, meskipun itu adalah sihir abadi tingkat dewa terlemah, itu cukup untuk membuktikan kemampuan orang ini. Luar biasa, Gumam Qi Yu Jian, mengungkapkan sedikit ketakutan. Basis kultivasinya juga berada di puncak sembilan surga yang mendalam, dan dia juga menguasai teknik abadi tingkat dewa terlemah, tetapi dia benar-benar tidak dapat menampilkannya dalam waktu sesingkat itu. Paman Kiyu, apakah Anda ingin kami mengirim informasi orang ini kembali ke Sekte, dan membiarkan orang-orang dari Sekte memeriksa asal orang ini? Asuan Sian berkata dengan hati-hati di samping Qi Yu Jian. Qi Yu Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu, karakter seperti itu pasti jenius yang dikultivasikan oleh kekuatan lain. Kali ini saya datang ke Ziksiao Jianzong untuk mencari kesempatan untuk melangkah ke Immortal Monarch, atau untuk melaksanakan beberapa bantuan alternatif. Ada terlalu banyak contoh seperti itu selama bertahun-tahun, dan tidak perlu menyianyikan sumber daya Sekte untuk masalah sepele seperti itu. Selanjutnya, jika ada pendukung besar di belakang pihak lain, bahkan jika Yu Jian Xian Man kami mengejarnya dengan seluruh kekuatan kami, saya khawatir akan sulit untuk mencapai hasil apapun. Singkatnya, kita tidak boleh dengan mudah menyinggung para pelayan luar dari Sekte Pedang Ziksiao itu, karena di antara mereka, memang ada beberapa orang yang terlahir sebagai pembudidaya lepas, tanpa latar belakang dan tanpa dukungan. Tetapi ada juga beberapa orang, tetapi mereka datang dari seluruh alam abadi. Kekuatan Besar Tapi Paman Kiyu, kamu juga mengatakan bahwa beberapa persembahan berasal dari kekuatan besar itu, jadi haruskah kita dengan serius meninjau basis kultivasi dari persembahan ini? Jika ada orang yang benar-benar kuat di alam penguasa abadi yang menyamar sebagai Jiutian Suansian, tapi kita malah digunakan oleh kita. Jika kita mengetahuinya, bukankah Yu Jian Xian Man kita juga akan menyinggung orang lain sampai mati? Kata Suansian di sebelah Kiyu Jian dengan suara rendah. Periksa? Tentu saja kamu harus memeriksa. Ada pun makhluk abadi yang mungkin berasal dari kekuatan besar, jangan khawatir tentang itu, mereka tidak berani melakukannya. Jika mereka benar-benar tertangkap, itu dia dan yang lainnya yang merusak. Aturan pertama, nasib buruk, itu hanya akan mereka. Kiyu Jian mencibir, singkatnya, dalam aturan, kita bisa melepaskan dan melakukannya, bahkan jika kita menembus langit, orang-orang di atas akan membawanya. Jika itu di luar aturan, maka kita harus melakukan apa yang kita bisa. Di bawah, di arena, Jian Chen duduk bersila di ruang kosong setinggi tiga kaki dengan mata tertutup, menunggu lawannya untuk menantangnya. Selain arena di mana dia berada, 20 arena yang tersisa juga memiliki master. Beberapa master cincin menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Pada saat ini, seperti Jian Chen, mereka menunggu dengan sangat santai. Selusin arena yang tersisa penuh dengan pertempuran, dan para juara berubah satu demi satu. Beberapa orang itu, teknik kultivasi mereka sangat bagus, dan bakat mereka juga sangat tinggi. Mereka memiliki banyak latar belakang. Jian Chen melirik arena terdekat, menunjukkan pandangan yang bijaksana. Tidak sampai hari ketiga kuota 20 jamaah akhirnya diselesaikan, dan Jian Chen menjadi salah satu dari mereka tanpa ketegangan. Tetapi pada saat ini, Qi Yu Jian dari Yu Jian Xian men terbang turun dari awan dan kabut lagi. Dia digantung di udara dalam posisi merendahkan, menatap 20 jamaah di atas ring dengan senyum aneh di wajahnya. Berkata, selanjutnya, saya masih perlu mewakili sekte abadi pedang kekaisaran kami dan menggunakan cermin pengintip artefak Song Men untuk secara pribadi menguji kekuatan semua orang. Cermin penampakan surgawi kita dari Yu Jian Xian Men adalah artefak kelas menengah. Di depan cermin penampakan surgawi, apalagi Raja Abadi, bahkan Kaisar Abadi yang kuat tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di antara kalian semua, jika ada senior dari Immortal Sovereign Realm bersembunyi di dalamnya, silakan pergi lebih awal, jika tidak, itu tidak akan sangat baik setelah ditemukan oleh cermin Imperial Sword Immortal Gate kita. Setelah mendengar ini, beberapa jamah di arena langsung mengerutkan kening. Ini konyol, Zixiao Jian Zhong merekrut persembahan, apa yang kamu lakukan di Yu Jian Xian Men untuk ikut bersenang-senang. Seorang wanita berpakaian hitam yang berdiri di atas ring berkata dengan dingin. Qi Yu Jian melipat tinjunya dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Maaf, aturannya seperti ini, dan saya hanya bertanggung jawab untuk menerapkan aturan sekte. Begitu dia selesai berbicara, Qi Yu Jian mengepalkan tinjunya dan mulai memanggil kaca pengintip Yu Jian Xian Men. Saat berikutnya, kekosongan di atas kepala Qi Yu Jian terpelintir untuk sementara waktu, dan kemudian alam giyok putih muncul, memancarkan kekuatan artefak. Mata Jian Chen jatuh pada batu giyok putih, wajahnya tanpa ekspresi. Dia bisa melihat sekilas bahwa cermin pengintip tingkat artefak kelas menengah ini tampaknya dipanggil oleh Qi Yu Jian, tetapi itu sebenarnya dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik sembilan surga di alam penguasa abadi. Qi Yu Jian memegang cermin pengintip langit dan mulai menyinari 20 penyembah satu per satu, dan mulai memeriksa kultifasi semua orang. Di bawah penerangan cermin pengintip, jika itu adalah pembangkit tenaga kaisar abadi biasa, memang tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, Jian Chen mengenakan topeng ilusori Demon Clan, apalagi cermin yang mengintip ke langit, bahkan beberapa immortal venerable Nine Heavens biasa belum tentu bisa melihat kebenarannya. Segera, cermin pengintip ditujukan pada wanita berpakaian hitam. Apakah Anda ingin mati? Wanita berpakaian hitam itu sangat marah, tanpa malu-malu memancarkan niat membunuh yang kuat. Maaf, aturan sekte seperti ini. Jika sesama Taoise tidak mau, silakan pergi sekarang, kata Qi Jian dengan hangat. Wanita berpakaian hitam itu mengepalkan tinjunya dengan erat, seolah-olah dia telah mengalami pelanggaran besar dan sangat marah, tetapi kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, kemarahan di tubuhnya ditekan secara paksa, dan dia menutup matanya dan berhenti berbicara. Tersinggung. Dengan senyum tipis di wajahnya, Qi Jian mengepalkan tinjunya pada wanita berpakaian hitam, dan cermin mengintip menyapu wanita berpakaian hitam tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, wanita berpakaian hitam itu memiliki perasaan bahwa seluruh tubuhnya sedang dilihat, yang langsung membuat hatinya mendidih dengan niat membunuh, dan seluruh tubuhnya bergetar karena marah, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak sepenuhnya meledak. Titik. Ketika Qi Jian menyapu cermin yang melihat langit ke arah seorang pemuda berbaju merah, pemuda berbaju merah membuka matanya, menyeringai pada Qi Jian, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Qi dari Yu Jian Sian Men. Pedang? Benar, aku ingat kamu. Menghadapi persembahan ini, Qi Jian tidak lagi memiliki arogansi yang dia miliki ketika menghadapi murid-murid sekte Pedang Ziksiao, dan dia mengabaikan ancaman pemuda berbaju merah dan tidak menjawab. Segera, semua 20 penyembah diperiksa oleh cermin penglihat langit, dan kemudian cermin penglihat langit menghilang, dan Qi Jian berubah menjadi cahaya pedang dan pergi. Semuanya, tolong ikuti lelaki tua itu kembali ke sekte. Selanjutnya, lelaki tua itu secara pribadi akan memperkenalkan beberapa situasi sekte Pedang Ziksiao untuk kalian, Inti Jin Sang sangat sopan para penyembah yang baru direkrut diundang ke gerbang gunung sekte Pedang Ziksiao. Bawa aku untuk melihat master sektemu. Begitu dia memasuki gerbang gunung sekte Pedang Ziksiao, wanita berpakaian hitam, yang amarahnya belum hilang, berkata dengan wajah dingin. Oke, orang tua ini segera meminta murid Inti untuk membawa sesama taois untuk melihat guru sekte kita. Jin Sang tidak ragu sama sekali, dan segera memanggil murid sekte Pedang Ziksiao untuk secara pribadi memimpin jalan bagi wanita berbaju hitam itu. Titik. Chaotic Sword God Chapter 3485 Distress. Dengan cara ini, di bawah tatapan iri para penyembah masing-masing, wanita berpakaian hitam, yang dipimpin oleh murid-murid sekte Pedang Malam Ungu, pergi jauh-jauh untuk menemui master sekte dari sekte Pedang Malam Ungu. Kesadaran ilahi Jian Chen telah menutupi seluruh wilayah sekte Pedang Ziksiao, dan dia telah mengamati situasi di sekte Pedang Ziksiao dengan jelas, dan tidak ada rahasia yang bisa lolos dari kesadaran ilahinya. Karena di sekte Pedang Ziksiao saat ini, formasi yang paling kuat adalah formasi agung lapisan pertama Kaisar Abadi yang menjaga gerbang gunung. Kuil yang paling kuat hanyalah artefak tingkat rendah. Oleh karena itu, di mata Jian Chen, seluruh sekte Pedang Malam Ungu tampaknya merupakan keberadaan yang transparan. Orang yang berkultivasi di kuil itu harus menjadi penguasa sekte Pedang Ziksiao, lapisan pertama alam Raja Abadi. Selain penguasa, ada juga Kaisar Abadi di sekte Pedang Ziksiao. Ada dua tuan di alam penguasa abadi, dan semuanya berada di alam awal. Adapun Kaisar Abadi, tidak ada. Jiutian Suansian, kecuali 20 penyembah yang direkrut kali ini, hanya ada lebih dari 30 orang yang tersisa di seluruh sekte, dan di antara lebih dari 30 orang ini, banyak orang melihat bahwa latihan yang mereka praktikan sebenarnya bukan Ziksiao Jian. Murid sekte, karena itu juga harus menjadi penyembah eksternal. Suansian Jing, ada lebih dari 100 orang. Daluo Jinsian, lebih dari 200 orang. Jinsian, lebih dari 200 orang. Adapun murid di bawah alam abadi emas, ada sebanyak 30 ribu. Ada juga taman obat kecil di sekte, dan harta surga dan bumi yang telah dibudidayakan dengan hati-hati, yang semuanya berada di bawah tingkat dewa. Situasi sekte Pedang Ziksiao membuat Jian Chen menghela nafas dalam hatinya. Saat itu di alam abadi Kingping Taihuang Tian, dia memiliki pertukaran obsesif dengan kaisar abadi Taihang, salah satu dari tiga tetua agung sekte Pedang Ziksiao, dan biarkan dia dari kaisar abadi Taihang, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan sekte Pedang Ziksiao. Di era itu, termasuk kaisar abadi Taihang, ada tiga kaisar abadi yang hebat di sekte Pedang Ziksiao, dan ada juga banyak tetua dari alam penguasa abadi. Tapi sekarang ketika saya pergi ke sekte Pedang Ziksiao, apalagi kaisar abadi, hanya ada dua raja abadi yang tersisa. Sekte Pedang Ziksiao telah ditindas terlalu parah. Jian Chen memikirkan adegan perekrutan murid sekte Pedang Ziksiao, dan Yu Jian Xianmen mengawasi terlalu dekat. Begitu dia bertemu dengan murid berkali bertinggi, dia dirampok tanpa ragu-ragu. Ayo, pergi untuk waktu yang lama, Ziksiao Jianzong tidak akan menerima murid dengan bakat luar biasa, tentu saja sulit bagi orang kuat untuk dilahirkan di sekte, dan seiring waktu, itu secara alami akan menurun dari hari ke hari. Ada kata-kata dari enam jalan reinkarnasi abadi yang mulia, jadi tidak ada yang berani menghancurkan Ziksiao Jianzong, tetapi ditindas seperti ini membuat Ziksiao Jianzong sulit, saya khawatir tidak perlu kekuatan eksternal untuk melakukannya, dan itu tidak akan berhasil. Butuh waktu bertahun-tahun untuk Ziksiao Jianzong sendiri mereka semua akan punah. Jian Chen menghela nafas dalam hati, Yu Jian Xianmen berada di dekat sekte Pedang Ziksiao, dan kediaman sekte itu dulunya juga merupakan wilayah sekte Pedang Ziksiao. Oleh karena itu, kesadarannya telah menembus kebagian dalam Yu Jian Xianmen, dan situasi Yu Jian Xianmen juga diamati dengan jelas. Yu Jian Xianmen bukanlah kekuatan yang kuat, dan bahkan tiga kekuatan utama di Kingping Xianyu tidak sebaik itu, yang terkuat di sekte hanyalah seorang kaisar abadi. Sebuah kekuatan dengan hanya satu kaisar abadi tidak akan pernah berani menyinggung Ziksiao Jianzong secara terang-terangan. Karena itu, dia sangat yakin bahwa di belakang Yu Jian Xianmen, masih ada raksasa dengan kekuatan yang lebih menakutkan, yang secara diam-diam mengendalikan segalanya. Ada empat kekuatan sekte di sekitar sekte Pedang Ziksiao. Sekte abadi Yu Jian hanyalah salah satunya. Selain itu, ada sekte abadi King Hu, sekte abadi Sanyang, dan sekte abadi Ciksia. Kekuatan keempat sekte ini kira-kira sama, dan ada kaisar abadi yang duduk di kota, dikelilingi oleh sekte Pedang Ziksiao. Tapi yang pasti keempat sekte ini hanyalah boneka, jadi siapa yang akan mengendalikan mereka di belakang layar? Apakah itu sekte abadi gajah raksasa? Selain itu, ada leluhur lama keluarga Feng, dan Sian Yumen, salah satu dari 12 pengadilan surgawi, dan seterusnya. Hei, dari sudut pandang saat ini, jika kamu ingin menghidupkan kembali sekte Pedang Ziksiao, itu benar-benar jalan yang panjang. Jian Chen menghela nafas dalam hatinya, jika musuh sekte Pedang Ziksiao hanyalah Yu Jian Xian Men, dia akan dihancurkan dengan memutar tangannya. Belum lagi Yu Jian Xian Men, bahkan King Hu Xian Zhong di sekitarnya, Sanyang Xian Zhong dan Cixia Xian Zhong, dia juga mengabaikannya. Tetapi masalahnya adalah menghancurkan sekte-sekte ini akan menyebabkan kekuatan yang lebih besar di belakang mereka. Dia masih tidak mampu menyinggung kekuatan besar itu dengan Yang Mulia Abadi yang bertanggung jawab. Rekan Taoist Jian Chen, mulai sekarang ini akan menjadi tempat kultifasimu, dan lelaki tua itu akan mengirim seorang murid perempuan untuk mendengarkan rekan Taoismu. Pada saat ini, Jin Sang membawa Jian Chen ke sebuah rumah kayu dan menyapa pedang dengan sangat dengan sopan, kata Das. Setelah salam sederhana, Jian Chen memasuki rumah kayu, dan Jin Sang memimpin selusin penyembah yang tersisa. Interior rumah kayu ini sangat sederhana, tidak ada dekorasi yang megah, dan ada juga yang hanya mencium aroma rumput dan pepohonan yang kuat dari pegunungan. Mungkin, Sekte Pedang Ziksiao saat ini telah jatuh ke titik di mana bahkan istana tingkat keabadian yang berlebihan tidak dapat diproduksi. Namun, Jian Chen tidak menempel pada lumpur, dan langsung pergi ke rumah kayu dan duduk dengan lutut disilangkan. Pada saat yang sama, di kedalaman Sekte Pedang Ziksiao, sebuah istana tingkat artefak ilahi tingkat rendah berdiri di sini, dan master sekte dari Sekte Pedang Ziksiao, Li Jian Xing, secara resmi menerima wanita berpakaian hitam itu. Jing Yao, murid istana iblis hitam surga Taiji, temui master sekte. Wanita berbaju hitam itu berdiri di depan master sekte dari Sekte Pedang Ziksiao, membungku dan memberi hormat, lalu menyerahkan cincin luar angkasa ke sekte tersebut. Master, berkata, ini adalah niat tuannya. Biarkan para murid membawa beberapa sumber daya, ini adalah niat tuannya, dan itu juga niat istana setan hitam, dan saya harap Tuan Sekte akan menerimanya. Li Jian Xing adalah pria parubaya yang lembut dan elegan. Dia memancarkan aura arogansi, dia menatap lurus ke arah wanita berpakaian hitam, dan kemudian mendarat di cincin luar angkasa. Kesadarannya menembus, dan dia segera menemukan bahwa ada banyak makhluk abadi. Di dalamnya sumber daya yang membuat Jundu cemburu. Master sekte dari Sekte Pedang Ziksiao menghela nafas di langit dan berkata, selama bertahun-tahun, banyak murid istana iblis hitam Anda telah datang ke Sekte Pedang Ziksiao saya, dan setiap kali mereka membawa banyak sumber daya untuk menyelesaikan Sekte Pedang Ziksiao saya. Sangat mendesak untuk berterima kasih kepada para senior Istana Setan Hitam untuk Sekte ini. Tuan Sekte sangat sopan. Tuan juga mengatakan bahwa penguasa Istana Lama dari Istana Iblis Hitam diselamatkan oleh Mahaguru dari Sekte Pedang Ziksiao. Jika tidak ada tembakan Taizun, saya khawatir tidak akan ada Setan Hitam. Istana di dunia abadi, jadi tidak peduli Ziksiao Xiao Jianzong seperti apa yang telah menjadi. Kami, Istana Setan Hitam, berdiri teguh dengan Ziksiao Jianzong. Hanya saja karena situasi saat ini, Istana Setan Hitam kami tidak dapat langsung berdiri untuk membantu Ziksiao Jianzong. Kami hanya dapat secara diam-diam mengirimkan beberapa sumber daya ada di sini, dan saya harap Master Sekte akan memaafkan saya. Jing Yao berkata dengan hormat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, para senior Istana Iblis Hitam tertarik. Li Jianzong, Master Sekte-Sekte Pedang Malam Ungu, menerima cincin luar angkasa, dan kemudian memanggil murid inti Sekte Pedang Malam Ungu dan menyerahkannya. Dia cincin ruang angkasa secara langsung, dengan mengatakan, pergi. Bagilah sumber daya di cincin ruang angkasa menjadi satu titik, simpan bagian untuk mempertahankan operasi formasi perlindungan gunung, dan bagikan sisanya secara wajar kepada para murid di bawah. Ya, Sekte Guru. Ratusan mil jauhnya, Jian Chen, yang sedang duduk bersila di rumah kayu, menunjukkan ekspresi kesedihan di wajahnya, dan bergumam, kristal abadi terbaik dari sepuluh arah, serta ribuan harta surgawi dan ratusan ramuan yang kurang dari tingkat dewa. Sekte Pedang Ziksiao saat ini telah berkurang ke titik di mana bahkan sumber daya ini masih membutuhkan dana. Saat berikutnya, Jian Chen dibedakan menjadi puluhan ribu kekuatan ilahi, yang masing-masing seperti jarum baja, tanpa ampun menembus cincin ruang angkasa semua murid di Sekte Pedang Ziksiao. Akibatnya, hatinya berkedut hebat ketika dia melihatnya, karena dia menemukan bahwa termasuk sembilan dewa mendalam surga itu, hampir semua murid dari Sekte Pedang Ziksiao miskin, dan hampir tidak ada banyak di ring luar angkasa. Persembahan yang direkrut dari luar baru saja dikeluarkan, dan sumber daya budidaya yang mereka bawa jauh melebihi murid inti dari Sekte Pedang Ziksiao. Chapter 3486, Ancestor of Xinhuan Tidak dapat dipercaya bahwa Sekte Pedang Ziksiao, yang merupakan kekuatan nomor satu di alam abadi saat itu, bisa menjadi sangat miskin hari ini. Hati Jian Chen penuh dengan perasaan. Kesadaran ilahi yang kuat menyelidiki di Sekte Pedang Ziksiao, dan akhirnya menemukan rumah harta karun zongmen dari Sekte Pedang Ziksiao di ruang rahasia jauh di bawah tanah. Sebagai cadangan sumber daya yang paling penting dari sebuah sekte, kekuatan pelindung dari rumah harta karun sekte ini benar-benar tidak sedap dipandang di mata Jian Chen. Dilihat dari kekuatan formasinya, ia hanya dapat menahan serangan Xianjun yang terlambat paling banyak. Selain itu, sebagai satu-satunya formasi besar yang menjaga rumah harta karun sekte, kekuatan formasi jelas hanya setengah. Mungkin ini karena Sekte Pedang Ziksiao tidak berani sepenuhnya menampilkan kekuatan formasi untuk menghemat energi untuk mempertahankan formasi. Kesadaran Jian Chen berkeliaran di luar rumah harta karun untuk sementara waktu, dengan cermat mengamati formasi, dan kemudian mengandalkan kekuatan kesadarannya untuk dengan mudah memasuki rumah harta karun sekte. Akibatnya, rumah harta karun itu penuh dengan harta magis tingkat artefak ilahi yang bobrok, semua artefak ilahi dihancurkan, dan banyak artefak bahkan berlumuran darah. Semua darah ini berasal dari Raja Abadi atau Kaisar Abadi, dilihat dari jejaknya, sebagian besar noda darah telah ada selama jutaan tahun. Setengah dari harta magis yang rusak ditandai dengan tulisan tangan di depan mereka, melihat tulisan tangan, semuanya adalah peninggalan dari kematian Sekte Pedang Ziksiao. Dengan nama, hanya setengah. Bagian lain dari artefak yang rusak mungkin tidak lagi dapat mengetahui siapa pemiliknya, jadi tidak ditunjukkan. Di bagian terdalam dari rumah harta karun, ada sebuah altar yang terbuat dari batu giok putih, hanya ada satu hal di atas altar, kupu-kupu giok transparan tidak lebih dari ukuran telapak tangan. Di depan kupu-kupu giok transparan, ada garis karakter emas yang ditandai. Hal-hal leluhur Singhuan Leluhur Singhuan Ketika kesadaran Jian Chen melihat karakter emas besar ini, pikirannya langsung bergetar. Di Sekte Pedang Ziksiao, satu-satunya orang yang bisa disebut leluhur adalah yang mulia abadi. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati mengamati kupu-kupu giok transparan. Karena kupu-kupu giok ini adalah artefak yang belum selesai, itu tidak hanya mengandung kekuatan hukum ruang angkasa, tetapi juga bahan yang dipilih saat menyempurnakan artefak ini juga merupakan atribut ruang. Dan pada kupu-kupu giok transparan ini, masih ada jejak darah yang menyusup dalam proses pemurnian kupu-kupu giok. Ini jelas tidak sengaja ditambahkan selama proses pemurnian. Tampaknya leluhur Singhuan ini sedang menyempurnakan ini. Dia diserang secara brutal, dan terbunuh ketika dia menggunakan artefak. Kesadaran Jian Chen tetap berada di jadedai, dan dia tidak bisa tidak memikirkan kematian leluhur ketiga dari Sekte Pedang Ziksiao. Dalam pertempuran dengan alam suci, hanya tiga dari sepuluh leluhur Sekte Pedang Ziksiao yang tersisa. Di antara ketiganya, yang pertama dibunuh oleh Yang Mulia Li Feng ketika dia keluar. Orang kedua dibunuh oleh salah satu dari dua belas pengadilan surgawi, pembangkit tenaga listrik Xianyumen. Dua orang di depan mereka semua jatuh di luar Sekte, kecuali Master Pavilion-Pavilion Tianji, tidak ada yang bisa menentukan siapa pembunuhnya, dan hanya bisa menebak. Karena si pembunuh tidak meninggalkan jejak apapun, segala cara tidak dapat dideteksi. Hanya leluhur ketiga yang meninggal di Sekte tersebut, dan masih berada di kamarnya sendiri yang tertutup. Rumah harta Sekte ini telah mengunjungi banyak hal yang mati dalam pertempuran, dan hanya ada satu hal milik yang mulia abadi. Mungkinkah benda ini ditinggalkan oleh leluhur ketiga dari Sekte Pedang Ziksiao? Jian Chen diam-diam di hatiku. Selanjutnya, Indra surgawinya mengelilingi rumah harta karun itu lagi, dan akhirnya memutuskan bahwa rumah harta karun Sekte Ziksiao Jianzong benar-benar tidak memiliki sumber daya sama sekali. Rumah harta karun yang semula digunakan untuk menyimpan sumber daya kini telah menjadi pajangan gudang untuk peninggalan perang mati. Mungkin, untuk Sekte Pedang Ziksiao hari ini, hanya dari relik ini kita bisa melihat kemegahan dan kemegahan masa lalu. Kesadaran spiritual Jian Chen menarik diri dari rumah harta Sekte, jadi dia melihat beberapa murid inti dari alam abadi sembilan surga yang mendalam, dengan sedikit sumber daya yang dikirim oleh istana iblis hitam untuk dibagikan kepada murid-murid di bawah. Banyak murid yang melangkah ke negeri peri emas hanya diberi beberapa kristal peri tingkat rendah, tetapi mereka menari dengan gembira, sangat bersemangat. Adapun negeri dongeng emas dan di bawahnya, sering ada beberapa, atau bahkan selusin murid, berbagi kristal peri tingkat rendah seukuran jari. Melihat sekelompok murid Zixiao Jian Zong yang memegang beberapa kristal abadi yang malang di tangan mereka, tetapi dengan senyum bahagia di wajah mereka, untuk sementara, Jian Chen merasa sedih dan tidak tahu harus berkata apa. Karena kristal peri ini semuanya didanai oleh istana setan hitam melalui wanita berpakaian hitam. Hari ini, itu telah menjadi manfaat terbesar dari para murid Sekte Pedang Zixiao. Di Xia Jiangnan, saya datang untuk mengunjungi sesama Taoist Jian Chen, saya tidak tahu apakah ada gangguan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar rumah kayu. Saya melihat bahwa pemuda berbaju merah yang mengancam Qi Yu Jian sedang berdiri di luar rumah kayu Jian Chen dan mengepalkan tinjunya di rumah kayu ketika dia sedang diuji oleh Qi Yu Jian, seorang murid Yu Jian Xian Men. Pemuda berbaju merah ini, Jian Chen, sangat terkesan. Meskipun dia berada di alam imortal mendalam sembilan surga, kekuatan tempurnya sangat bagus, bakatnya luar biasa, dan teknik kultivasi dan teknik rahasia yang dia kuasai tidak sederhana. Selain aura arogannya, orang bisa melihat sekilas bahwa itu berasal dari kekuatan besar tertentu. Jiangnan diundang ke rumah kayu oleh Jian Chen, dan kemudian dia melihat rumah kayu itu sendiri, menatap Jian Chen dengan tatapan aneh, dan berkata, teman Jian Chen, semua persembahan lainnya tinggal di rumah yang dia dibawa bersamanya. Di antara istana abadi, saya melihat bahwa hanya Taoise Jian Chen yang masih menggunakan rumah kayu sederhana yang disediakan oleh sekte. Mungkinkah dengan kekuatan Taoise Jian Chen, dia bahkan tidak memiliki istana abadi tingkat abadi di tangannya. Tubuh, ini seharusnya tidak terjadi. Jian Chen tersenyum ringan dan berkata, Asgard secara alami memilikinya, tetapi saya lebih suka lingkungan budidaya seperti ini yang dekat dengan alam. Jadi begitu. Jiangnan tersenyum bodoh, nadanya berhenti, dan kemudian menatap Jian Chen dengan mata tajam, dan berkata, Teman Jian Chen, ketika saya berada di atas ring sebelumnya, saya melihat rekan Taoise itu berbalik. Abadi tingkat dewa hampir seketika. Hukum ditampilkan, jadi Jiangnan memiliki pipi untuk bertanya, bagaimana Taoise Jian Chen melakukan ini. Tentu saja, saya tidak akan mengambil keuntungan dari sesama Taoise. Jiangnan membalik tangannya, dan segera slip batu giyok muncul di tangannya. Ini adalah semacam teknik abadi tingkat dewa. Meskipun hanya entry level, itu masih belum terjangkau untuk wilayahku. Jika seorang Taoise memberitahu anda trik dan metode untuk secara instan melakukan teknik abadi tingkat dewa, maka teknik abadi tingkat dewa ini akan digunakan. Fa abadi milik sesama Taoise. Mata Jiangnan berapi-api. Dalam keadaan normal, makhluk abadi tingkat dewa adalah kekuatan gaib yang kuat yang hanya dapat dipahami oleh makhluk abadi yang kuat, dan mereka dapat disebut sebagai pembunuh terbesar mereka. Jika makhluk abadi di bawah ingin menguasai seni abadi tingkat dewa, jumlahnya sama langkanya dengan burung merak, tetapi tanpa kecuali, semua orang yang menguasai kemampuan ini dapat dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi, tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Namun, ada kelemahan besar, yaitu, butuh waktu terlalu lama untuk menggunakan basis kultivasi dari alam abadi sembilan surga yang mendalam untuk menampilkan teknik abadi tingkat dewa. Jika ada cara untuk menampilkannya dengan cepat, peningkatan kekuatannya akan sangat menakutkan. Rekan Taoist Jiangnan, jika Anda benar-benar ingin menampilkan teknik keabadian tingkat dewa dalam waktu sesingkat mungkin, Anda setidaknya harus memenuhi persyaratan berikut. Satu, setidaknya setengah kaki ke dalam negeri dongeng. Kedua, keabadian tingkat dewa ini. Teknik, ini dirancang khusus untuk Anda, yang dapat membuat Anda sangat kompatibel dengan teknik keabadian tingkat dewa, dan akhirnya, setelah latihan yang rajin dan keras, kecepatan melakukan teknik keabadian tingkat dewa secara alami akan meningkat secara signifikan. Jian kata Chen sambil tersenyum. Jiangnan mengerutkan kening, sejauh yang saya tahu, bahkan jika semua kondisi di atas terpenuhi, Anda tidak dapat langsung menampilkan mantra peri tingkat dewa seperti sesama Tao, kan? Daois Jiangnan mungkin ingin memikirkannya dengan serius, mengapa beberapa dewa mendalam sembilan surga merobek langit dengan tangan mereka dan dapat membunuh mereka yang berada di alam penguasa abadi, dan beberapa dewa mendalam sembilan surga, tetapi sulit untuk mengalahkan bahkan lawan yang levelnya lebih rendah dari mereka sendiri. Kata Jian Chen. Mendengar ini, Jiangnan menunjukkan pandangan serius, dan panas terik di matanya berangsur-angsur padam. Rekan Daois Jianchen, sesama Daois Jiangnan, tolong buat persiapan untuk kalian berdua. Tiga hari kemudian, puncak utama akan ada di depan kita untuk membantu kita memobilisasi gunung pengumpulan spiritual. Chu Ichong perlu menghonsumsi banyak kekuatan kultivasi. Untuk mengumpulkan gunung spiritual, keadaan tubuhku disesuaikan dengan periode puncak. Di luar rumah kayu, suara Jin Sang, murid inti sekte pedang Zixiao, masuk. Chaotic Sword God Chapter 3487, Ji Yao Tian Jiang's House. Setelah memberitahu Jianchen dan Jiangnan, Jin Sang pergi dari sini dan melanjutkan ke tempat ibadah berikutnya. Awalnya, dengan basis kultivasinya, dia dapat mengirimkan suara melalui indera ilahinya, dan dia dapat memberitahu semua orang dalam sekejap. Namun, untuk menunjukkan rasa hormat dan ritual penuh kepada setiap pelindung Dharma, Jin Sang memilih untuk menyampaikannya secara lisan. Meskipun saya tidak mendapatkan hasil yang memuaskan saya, Taoise Jianchen juga menceritakan triknya. Saya, Jiangnan, menepati janji saya, dan sekarang metode keabadian tingkat dewa ini milik Taoise Jianchen. Di dalam rumah kayu, Jiangnan meninggalkan Slip Giok, dan berkata dengan sangat berani. Metode abadi tingkat dewa akan dikirim segera setelah Anda mengatakannya. Taoise Jiangnan benar-benar kaya dan kuat. Tampaknya Taoise Jiangnan tidak boleh datang dari kekuatan biasa. Jianchen bertanya dengan santai. Mendengar ini, alis Jiangnan tiba-tiba menunjukkan sedikit kebanggaan dan kebanggaan, mengatakan, keluarga Jiang berikutnya dari Ji Yautian, kepala keluarga Jiang, adalah ayahku. Ternyata saudara Jiangnan adalah tuan muda dari keluarga Jiang, sangat tidak sopan, tidak sopan. Jianchen segera mengepalkan tinjunya dan berkata, sebenarnya, dia belum pernah mendengar tentang keluarga Jiang Ji Yautian. Ada juga pemilik kota-kota Kingtian, dan juga salah satu kakekku. Jiangnan melanjutkan, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Mendengar kata-kata ini, hati Jianchen tiba-tiba bergetar, dan tatapannya ke arah Jiangnan berubah. Dia tidak mengenal keluarga Jiang dari Ji Yautian, tetapi pemilik kota-kota Kingtian bukanlah masalah sepele. Meskipun penguasa kota-kota Kingtian berubah setiap 10.000 tahun, dia telah belajar dari Ziking Jianling bahwa setiap penguasa kota-kota Kingtian memiliki basis kultivasi terlemah. Karena tuan kota-kota Kingtian adalah posisi panas di seluruh dunia abadi, siapapun dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Begitu dia menjadi tuan kota-kota Kingtian, dia memiliki kualifikasi untuk memasuki tanah rahasia kota Kingtian untuk berkultivasi. Dalam 10.000 tahun, meskipun tidak mungkin bagi orang yang telah mencapai tingkat kultivasi ini untuk menerobos sekaligus, itu dapat memungkinkan mereka untuk memiliki kemajuan besar dan bahkan wawasan baru. Bahkan dalam sejarah, ada banyak orang kuat yang terjebak dalam periode kemacetan, mereka mampu menembus dan mencapai tingkat yang lebih tinggi melalui kultivasi di daerah rahasia selama periode menjadi pemilik Kingtian. Oleh karena itu, penguasa kota-kota Kingtian adalah posisi panas di seluruh dunia abadi, setiap kali posisi penguasa kota diubah, itu dapat menarik banyak orang kuat untuk bersaing. Keluarga Jiang di mana Jiangnan berada memiliki pria kuat yang setidaknya berada di langit ketujuh dari alam mulia abadi di belakangnya, kekuatan seperti itu sudah bisa disebut raksasa. Saya tidak menyangka latar belakang Taoist Jiangnan begitu menonjol. Hanya ada satu hal yang saya tidak mengerti. Karena Taoist Jiangnan memiliki latar belakang yang begitu besar, mengapa dia datang ke Ziksiao Jianzong untuk membuat persembahan kecil seperti itu? Dengan pedang Ziksiao kondisi yang ditawarkan oleh Zhong tampaknya tidak dapat menggoda sesama Taoist Jiangnan. Tanya Jianchen. Saya secara alami tidak melihat hal-hal yang dapat dihasilkan oleh sekte pedang Ziksiao. Dalam keluarga Jiang saya, apalagi catatan tulisan tangan Kaisar Abadi, jika Anda benar-benar membutuhkannya, bahkan akan ada Kaisar Abadi yang akan berkhutbah untukmu secara pribadi. Bagaimana perbedaannya bisa dibandingkan dengan tulisan tangan Kaisar Abadi belaka? Hanya saja aku mendengar para tetua dalam keluarga mengatakan betapa brilian dan besarnya sekte pedang Ziksiao saat itu, dan aku telah mendambakannya di dalam hatiku. Selain itu, para tetua dalam keluarga telah menugaskanku sebuah tugas, jadi aku datang ke sekte pedang malam ungu, kata Jiangnan. Misi, Jianchen tampak penasaran. Iya, itu hanya misi pelatihan. Itu ingin aku melangkah ke ranah Raja Abadi di sekte pedang Ziksiao. Jika aku tidak menjadi Raja Abadi, aku tidak akan kembali ke keluarga. Jiangnan tidak, tidak menyembunyikannya, dan mengatakannya dengan jujur. Omong-omong, saya telah mengatakan begitu banyak, tetapi Tauis Jianchen, saya masih tidak mengenal Anda sama sekali. Saya tidak tahu dari faksi mana Jianchen berasal. Jiangnan menatap Jianchen dengan penuh minat. Sejujurnya, berjalan di dunia abadi sebelum turun selalu menjadi pembudidaya yang longgar. Hanya di dunia abadi saya memuja seorang senior sebagai guru, dan saya telah mencapai ini hari ini. Kata-kata Jianchen dengan terampil memberi dunia suci kehindari, hanya berbicara tentang pengalaman negeri Dongeng. Jiangnan secara alami tidak dapat membayangkan bahwa Jianchen berasal dari alam suci, jadi dia tidak memperhatikan misteri dalam kata-kata Jianchen, saya tidak tahu senior mana yang menguasai sesama Tauis Jianchen. Guru saya memiliki perintah, sebelum tingkat kultivasi saya selesai, saya tidak boleh mengungkapkan informasi sedikitpun tentang orang tuanya. Jianchen berkata dengan malu. Selanjutnya, keduanya bertukar beberapa kata satu sama lain, dan Jiangnan meninggalkan tempat budidaya tersembunyi Jianchen. Setelah pergi di Jiangnan, ada banyak penyembah, dan bahkan beberapa murid inti dari Sekte Pedang Malam Ungu datang mengunjungi tempat budidaya tersembunyi Jianchen satu demi satu. Karena kekuatan Jianchen sebelumnya di arena terlalu kuat, dia langsung menggunakan keterampilan tempur tingkat dewa untuk menimbulkan kerusakan berat pada Lei Ting Zhenren yang sama kuatnya, yang secara alami membuatnya menjadi orang yang paling mempesona di antara semua penyembah, jadi dia datang ke sini. Ada juga banyak orang yang berteman. Singkatnya, dalam tiga hari yang singkat ini, Jianchen melihat sebagian besar dari semua sembilan dewa mendalam surga di Sekte Pedang Ziksiao, tidak hanya murid inti dari Sekte Pedang Ziksiao, tetapi juga para penyembah baru dan lama. Sembilan dewa mendalam surga di Sekte Pedang Ziksiao, kecuali untuk 20 orang yang direkrut kali ini, hampir setengah dari 30 orang yang tersisa adalah pemuja dari luar. Mereka benar-benar milik murid inti dari Sekte Pedang Ziksiao. Ada hanya dua sepuluh orang di awal mereka. Kekuatan Sekte Pedang Ziksiao saat ini membuat Jianchen menghela nafas di dalam hatinya. Dalam sekejap mata, sudah tiga hari kemudian, pada hari ini, semua murid inti dari Sekte Pedang Malam Ungu, semua persembahan mereka telah berkumpul di puncak utama. Di depan mereka, Master Sekte dari Sekte Pedang Ziksiao berdiri dengan tangan di belakang, menghadap kerumunan, tubuhnya memancarkan aura alam Raja Abadi. Di samping Master Sekte, ada seorang lelaki tua berbaju, dia tampak sangat tua, dengan kerutan di wajahnya, dan rambutnya yang pucat, seperti rumput layu, tersampir di bahunya seolah-olah kehilangan nutrisi. Selama tiga hari Sekte Pedang Malam Ungu, Jianchen sudah mengetahui identitas lelaki tua itu. Namanya Nongfugui, dia dihormati sebagai Penatuan Nong, dan dia memiliki kultivasi tingkat ketiga di alam penguasa abadi. Dia juga orang tertua dan paling kuat di Sekte Pedang Ziksiao. Selain itu, Penatuan Nong juga merupakan orang yang secara pribadi telah mengalami puncak dan periode paling mulia dari Sekte Pedang Ziksiao. Dia juga satu-satunya murid yang selamat dari puncak Sekte Pedang Malam Ungu hingga saat ini. Setelah berkultivasi selama lebih dari tiga juta tahun, dan sekarang dia berada di surga ketiga dari alam raja abadi, bakat seperti itu benar-benar biasa. Mungkin, justru karena bakat biasa petani dan kekayaan yang dia tidak sengaja menjadi sasaran pasukan rahasia itu. Menjadi murid yang paling lama hidup di Sekte Pedang Ziksiao. Melihat petani kaya dan kaya berpakaian sebagai petani ladang yang berdiri di samping Master Sekte, Jian Chen merasa diam-diam di dalam hatinya. Chaotic Sword God Chapter 3488 Juling Mountain Di puncak utama Sekte Pedang Ziksiao, puluhan dewa mendalam sembilan surga berdiri di sini dengan tenang, dengan perbedaan yang jelas. Di satu sisi, ada pelayan luar yang berpakaian sangat santai dan berdiri secara acak. Di sisi lain adalah murid inti dari Sekte Pedang Malam Ungu berseragam, diatur secara teratur. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Master Sekte dari Sekte Pedang Malam Ungu di depan. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Pedang Ziksiao memandang kelompok pemuja yang berdiri di sebelah kiri dan berkata dengan keras semuanya, jika Anda dapat bergabung dengan Sekte Pedang Ziksiao, maka Anda harus jelas tentang aturan Ziksiao kami. Sekte Pedang Di Sekte Pedang Malam Ungu kami, semua persembahan memiliki kebebasan besar, mereka tidak dikendalikan oleh Sekte, mereka tidak berjuang untuk Sekte tersebut, dan mereka bahkan dapat keluar dari Sekte Pedang Malam Ungu kami kapan saja, di mana saja. Sebagai persembahan, satu-satunya hal yang perlu Anda bayar adalah meluangkan waktu setiap tahun untuk bekerja sama dengan kami untuk memobilisasi Gunung Pengumpulan Spiritual, dan untuk membantu Sekte Pedang Malam Ungu kami untuk memadatkan bunga teratai pedang tujuh warna. Sekte Master, kami semua mengerti apa yang Anda katakan, jadi kami tidak perlu mengulanginya di sini, mari kita mulai dengan cepat. Di tengah kerumunan, salah satu jamaah yang baru saja bergabung berkata dengan keras. Nama ini dipuja oleh Jian Chen, adalah salah satu dari banyak dewa mendalam sembilan surga yang mengunjunginya dalam tiga hari terakhir. Dia berjalan keluar dari tempat kecil dan berkeliaran di dunia peri sendirian. Kali ini dia memasuki Sekte Pedang Ziksiau karena Pedang Ziksiau Sekte-Sekte, Kaisar Sekte, warisan Kaisar Abadi, dan bahkan tulisan Tangan Kaisar Abadi. Master Sekte dari Sekte Pedang Ziksiau tersenyum ringan dan berkata, jika itu masalahnya, maka Sekte ini tidak akan berbicara omong kosong lagi. Setelah jeda, Master Sekte dari Sekte Pedang Ziksiau tiba-tiba berkata, para murid Sekte Pedang Ziksiau ada di sini. Murid ada di sini. Formasi konstelasi-konstelasi. Murid patuh. Mengikuti perintah Master Sekte, semua murid inti dari Sekte Pedang Ziksiau segera membubung ke langit, masing-masing memancarkan aura alam abadi sembilan surga yang mendalam, dan dengan cepat mengembun menjadi formasi besar di kehampaan. Segera setelah formasi ini terbentuk, kekosongan tiba-tiba menjadi gelap. Hanya murid inti dari lebih dari 20 Sekte Pedang Ziksiau yang memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan dan melayang di antara langit dan bumi, seolah-olah mereka telah berubah menjadi bintang terang di dunia. Kehampaan Gelap. Segera, kekosongan di atas puncak utama bergetar hebat, dan formasi konstelasi yang dibentuk oleh lebih dari 20 murid Sekte Pedang Ziksiau seperti kunci untuk membuka kekosongan, muncul diam-diam. Ketika celah ini muncul, aura besar yang menggerakkan semua orang di lapangan secara bertahap terisi. Merasakan nafas ini, Jian Chen membeku di dalam hatinya, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Sebagai pembangkit tenaga listrik kaisar abadi, dia segera merasa bahwa sumber nafas ini adalah artefak, dan peringkatnya tidak rendah setelah mencapai peringkat artefak tingkat tinggi. Di Sekte Pedang Ziksiau, sebenarnya ada artefak tingkat tinggi. Dan artefak tingkat tinggi ini sangat tersembunyi dikehampaan oleh pembangkit tenaga listrik dengan pencapaian yang sangat tinggi dalam hukum ruang angkasa, pikir Jian Chen dalam hati. Meskipun Sekte Pedang Ziksiau dalam keadaan putus asa, kekayaan keluarga tampaknya tidak seburuk yang dibayangkan, dan setidaknya masih mempertahankan artefak berkualitas tinggi. Pada saat ini, dengan perluasan celah kosong, puncak gunung setinggi ratusan meter perlahan melayang keluar dari ruang antar lapisan dan menggantung di atas puncak utama. Ini adalah Gunung Ilahi Pengumpulan Spiritual. Ada 18 Gunung Surgawi seperti itu secara total. 18 Gunung Ilahi Pengumpulan Spiritual digabungkan bersama untuk membentuk arai pengumpulan spiritual besar yang tidak hanya dapat mengumpulkan energi spiritual dari seluruh Gong Qing Tian, tetapi juga energi spiritual dari lautan bintang yang luas. Itu juga akan disedot dan ditarik oleh Gunung Pengumpulan Roh. Pada masa itu, 18 Gunung Pengumpul Roh Suci tingkat artefak ilahi tingkat tinggi ini hanya digunakan sebagai formasi pengumpulan roh skala besar di sekte Pedang Zixiao. Tapi sekarang tampaknya dari 18 roh yang mengumpulkan Gunung Suci tahun itu, hanya tersisa 18 Gunung Suci roh pengumpul yang tersisa. Ini yang terakhir. Di tubuh Jian Chen, roh Pedang Zixing, yang telah menyembunyikan dirinya dalam-dalam, berbisik pelan. Suara mereka secara alami didengar oleh Jian Chen, yang membuat Jian Chen diam-diam terkejut. Formasi besar yang terdiri dari 18 artefak bermutu tinggi hanya digunakan oleh sekte untuk mengumpulkan energi spiritual, yang membuatnya harus menghela nafas pada kekayaan dan kekayaan alam. Sekte Pedang Zixiao. Pada saat ini, Jian Chen tampaknya telah menemukan sesuatu, dan matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang berapi-api, menatap Gunung Pengumpulan Roh di langit. Segera, dia dapat melihat bahwa Gunung Pengumpulan Roh telah dilatih secara khusus oleh para ahli yang ahli dalam bidang luar angkasa, yang membuat Gunung Pengumpulan Roh dan Kekosongan dalam keadaan semi-integrasi. Dalam keadaan ini, Spirit Gathering Divine Mountain setara dengan berubah menjadi bagian kecil dari kekosongan ini, yang tidak dapat dibagi dan secara alami tidak dapat diambil. Dengan kata lain, selama puncak utama Sekte Pedang Zixiao ditempati, itu secara alami akan setara dengan menempati artefak tingkat tinggi ini. Jika Anda meninggalkan puncak utama, itu berarti kehilangan hak untuk menggunakan artefak tingkat tinggi ini. Gunung Roh Pengumpulan ini setara dengan pagoda cahaya suci dari kuil cahaya, lokasinya telah diperbaiki dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Semua penyembah dan murid inti mengerahkan semua kekuatan mereka ke dalam Gunung Suci Pengumpulan Roh. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Pedang Zixiao berteriak, dan segera muncul di depan Gunung Suci Pengumpulan Roh dalam sekejap, diikuti oleh telapak tangannya menekan keras pada Spirit Gathering Divine Mountain, kekuatan besar kultivasi dalam tubuh telah dituangkan ke dalamnya terus-menerus. Satu-satunya penatua Sekte Pedang Zixiao hari ini, petani kaya dan bangsawan, juga muncul di depan Gunung Pengumpulan Roh Kudus bersama dengan Master Sekte, dan tidak ragu untuk menanamkan kekuatan kultivasinya sendiri. Diikuti oleh semua murid inti dari Sekte Pedang Zixiao, serta lusinan penyembah yang direkrut. Termotivasi oleh kekuatan kerumunan, Gunung Ilahi Juling tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan paksaan besar memenuhi langit dan menutupi bumi. Segera, energi spiritual melonjak antara langit dan bumi, dan semua energi dalam radius puluhan ribu mil diserap oleh Gunung Suci Pengumpulan Spiritual. Ini bukan roh peribiasa, tetapi energi khusus yang mengandung jejak niat pedang. Tampaknya hanya perlu menyerap roh peri yang mengandung niat pedang ini untuk waktu yang lama, dan itu akan membawa manfaat besar bagi persepsi ilmu pedang. Segera, Sekte Pedang Zixiao, yang memiliki energi spiritual tipis, dengan cepat berubah menjadi surga, dan energi spiritual yang padat secara bertahap mulai berkabut. Di sekitar puncak utama, sudah ada banyak murid Sekte Pedang Malam Ungu. Ketika energi spiritual yang kuat datang dari luar, semua murid Sekte Pedang Malam Ungu mulai bersorak keras, dan kemudian mereka semua duduk bersila di kaki puncak utama, pertama kali dipraktekkan. Gunung Pengumpulan Roh Kudus ini benar-benar menakjubkan. Itu dapat menghilangkan energi spiritual puluhan juta mil dengan menunjukkan kekuatannya yang kurang dari 1%. Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya bahwa pada saat ini, hanya ada dua orang yang memotivasi Gunung Pengumpulan Roh Kudus, Raja Abadi yang terkenal, dan puluhan dewa mendalam sembilan surga, mengerahkan 1% dari kekuatan Gunung Pengumpulan Roh Ilahi sudah menjadi batas mereka. Lagi pula, artefak tingkat tinggi, biasanya hanya di alam awal, yaitu yang mulia abadi, dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Gunung Suci Juling ini, Sekte Pedang Malam Ungu kami hanya dapat mengaktifkannya setiap dua tahun sekali, jika tidak, kekuatan di sekitarnya akan datang dan mencari kesalahan. Budidaya puluhan ribu murid Sekte Pedang Ziksiau kami bergantung sepenuhnya pada Gunung Suci Pengumpulan Roh setiap hari. Saya telah menyerap begitu banyak energi pada satu waktu, jadi saya mohon Anda sesama tauis untuk melakukan yang terbaik untuk mempertahankan waktu sebanyak mungkin, untuk mendapatkan lebih banyak semangat peri untuk murid-murid kami dari Sekte Pedang Malam Ungu. Suara masuk, di telinga semua persembahan, ada sedikit permohonan dalam nada suaranya. Mendesak artefak tingkat tinggi secara paksa, bahkan jika itu hanya menggunakan 1% dari kekuatannya, itu masih menghabiskan banyak orang. Hanya dalam beberapa saat, banyak wajah Jiutian Suansian menjadi pucat, menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Ledakan Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar di luar formasi pelindung gunung dari Sekte Pedang Ziksiau, dan seluruh formasi bergoyang keras menghabiskan banyak energi dalam sekejap. Sialan, siapa yang menyerang formasi pelindung gunung kita? Seorang murid inti dari Sekte Pedang Malam Ungu mengutup dengan pahit. Energi yang dikonsumsi oleh formasi pelindung gunung pada saat ini membuat semua murid inti merasa tertekan. Para tetua King Hu Sianzong ada di sini, dan Sekte Pedang Ziksiau belum siap untuk membuka formasi penjaga gunung, jika tidak, jangan salahkan kami karena menghancurkan formasi Sekte Anda. Suara itu. Chao Tixuot Gat Chapter 3489 King Hu Sianzong Suara ini menembus formasi pelindung gunung dari Sekte Pedang Ziksiau, dan dengan jelas ditransmisikan ke Sekte tersebut, seperti suara guntur bergema di pegunungan. Untuk sementara waktu, banyak murid Sekte Pedang Ziksiau yang menghirup energi spiritual surga dan bumi terbangun dan menoleh untuk melihat keluar gerbang gunung. Ini adalah Sekte Abadi King Hu. Ups, orang-orang dari Sekte Abadi King Hu telah datang ke pintu lagi. King Hu Sianzong tiba-tiba datang ke pintu, pasti tidak ada yang baik. Semua orang telah mengancam untuk menghancurkan formasi perlindungan gunung kami. Murid Sekte Pedang Ziksiau kami telah berada di balik pintu tertutup selama bertahun-tahun, dan telah tinggal di Sekte untuk berkultivasi. Dimana mereka menyinggung King Hu Sianzong. Para murid yang berkumpul di sekitar puncak utama berbicara banyak, dan wajah banyak orang menjadi sangat serius, dan firasat buruk lahir di hati mereka. Karena dalam ingatan mereka, setiap kali King Hu Sianzong datang ke pintu, sama sekali tidak ada yang baik. Di puncak utama, ekspresi semua murid inti yang mendesak gunung pengumpulan roh kudus untuk berubah pada saat yang sama. Bahkan para tetua yang kaya dan mulia dari surga ketiga alam penguasa abadi tiba-tiba kehilangan muka. Hanya master sekte tanpa ekspresi. Dan beberapa jemaah tua yang direkrut dari luar, banyak yang berpose sebagai tontonan yang bagus. Beberapa pemuja tua ini telah tinggal di Sekte Pedang Malam Ungu selama bertahun-tahun, dan mereka telah melihat terlalu banyak situasi serupa. Namun, ini semua tentang Sekte Pedang Ziksiau, dan tidak ada hubungannya dengan pemujaan mereka, begitu banyak orang senang dan santai. Setelah merenungkan sebentar, master sekte dari Sekte Pedang Malam Ungu menarik telapak tangannya di gunung roh pengumpulan, mengepalkan jari-jarinya, dan membuka formasi penjaga sekte. Kelompok sekte abadi King Hu segera datang dari luar, dengan tangan di punggung mereka, ekspresi mereka acuh-ta'acuh, dan postur arogan mereka tampaknya telah sepenuhnya mengabaikan Sekte Pedang Ziksiau. Dalam kelompok mereka, kecuali satu raja abadi, sisanya adalah sembilan dewa mendalam surga. Immortal Sovereign Rilem V Teh Layar Heaven, dia sendiri sudah cukup untuk menghancurkan dua pembangkit tenaga listrik teratas Sekte Pedang Ziksiau di dunia. Ternyata itu adalah penatua tertinggi Sima Changsheng dari Sekte Abadi King Hu. Saya tidak tahu mengapa Changsheng tertinggi mengunjungi Sekte Pedang Ziksiau kami saat ini. Sian Jun dari Zong mengepalkan tinjunya dan berkata, Sekte Abadi King Hu memiliki kaisar abadi yang bertanggung jawab, kaisar abadi yang kuat adalah leluhurnya, dan alam raja abadi adalah penatua tertinggi. Ini berbeda dengan Ziksiau Jianzong. Meskipun Ziksiau Jianzong sekarang menurun, ia masih mempertahankan tradisi masa lalu. Yang mulia abadi adalah leluhur, dan hanya kaisar abadi yang dapat memenuhi syarat untuk jabatan penatua tertinggi. Kunjungi Sekte Abadi King Hu kami mengunjungi Sekte Pedang Ziksiau. Apakah kami masih perlu menggunakan kata mengunjungi Chen Susi, perhatikan sikap Anda. Seorang Jiutian Suansian dari Sekte Abadi King Hu menunjuk ke Sekte Pedang Ziksiau suserain bertanya dengan tajam. Chen Susi, ini adalah nama Master Sekte dari Sekte Pedang Ziksiau. Melihat bahwa Master Sekte mereka benar-benar diarahkan ke hidung oleh seorang Jiutian Suansian, ini tiba-tiba membuat semua murid dari Sekte Pedang Ziksiau pucat. Master Sekte dari Sekte Pedang Ziksiau masih tanpa ekspresi, dia sekali lagi mengepalkan tinjunya pada Tuan Abadi dari Sekte Abadi King Hu yang belum berbicara, dan berkata, maaf, Sekte ini menarik kembali kata-kata tadi, saya tidak-tidak tahu bahwa Yang Maha Tinggi akan datang ke Ziksiau. Apa yang dilakukan Jian Song? Chen Susi, kamu sombong, ini adalah penatua tertinggi dari Sekte Abadi King Hu kami, bagaimana kamu bisa menyebut dirimu, Sekte ini, di depan sesepuh tertinggi yang dihormati oleh Sekte Abadi King Hu kami, kamu terlalu tidak sopan kepada penatua tertinggi. Taruh di matamu, jangan ambil Sekte Azure Fox Immortal kami di matamu. Jiutian Suansian bertanya dengan tajam. Chen Susi, meskipun kamu adalah penguasa Sekte Pedang Ziksiau, ada satu hal yang harus kamu ingat. Baik di depan orang tua ini atau di depan Sekte Abadi King Hu kami, kamu tidak boleh bangga dengan statusmu sebagai raja. King Sian Jun dari Sekte Abadi rubah membuka matanya dengan celah kecil, dan menembakkan cahaya dingin yang tajam, menatap Chen Susi dengan nada acuh-ta'acuh. Ini kekasaran saya, dan saya harap Chang Sheng akan memaafkan saya. Ekspresi Master Sekte dari Sekte Pedang Ziksiau tidak berubah sedikitpun, dan dia tidak bisa melihat kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Di bawah, banyak murid tingkat tinggi dari Sekte Pedang Ziksiau tampak sedih. Melihat Master Sekte menelan suaranya di depan Sekte Abadi Azure Fox, mereka semua merasa wajah mereka kusam. Karena Master Sekte menundukkan kepalanya, itu juga berarti bahwa seluruh Sekte Pedang Ziksiau menundukkan kepalanya. Ini benar-benar tidak berguna, Master Sekte yang bermartabat, dia tidak memiliki harga diri sama sekali. Dalam kasus Sekte semacam ini dipermalukan, itu karena dia lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. King Hu Immortal Sek, aku sangat menginginkannya untuk pergi dan membunuhnya sekarang. Itu hilang. Jian Chen juga panik di dalam hatinya, membuat perut api, mantan Sekte teratas di dunia perih, dan sekarang tunduk pada keadaan seperti itu, ini benar-benar tak tertahankan. Rekan Daois Jian Chen, tidak peduli apa yang terjadi nanti, kami tidak ingin bertanya, apalagi melakukan apapun. Ini adalah masalah internal Ziksiau Jian Song, apakah itu Sekte Abadi King Hu atau Sekte Abadi Yu Jian, atau kekuatan lainnya adalah hanya ditujukan pada murid-murid Sekte Pedang Ziksiau, dan tidak akan mencari masalah bagi para penyembah kita tanpa alasan. Pada saat ini, seorang penyembah tua yang telah berada di Sekte Pedang Ziksiau selama bertahun-tahun mengirimkan transmisi suara ke Jian Chen. Penuh persahabatan. Jian Chen menganggup diam-diam. Orang tua itu ada di sini hari ini untuk mengumumkan bahwa leluhur King Hu Xian Song kita sedang mundur dan menerobos perbatasan. Sebelum leluhur meninggalkan Beacukai, Sekte Pedang Ziksiau tidak boleh mendesak Gunung Juling untuk mengganggu energi spiritual dunia. Jika tidak, itu akan mempengaruhi leluhur peristiwa utama melanggar batas. Setelah mengganggu leluhur, saya khawatir itu akan menghapus Sekte Pedang Ziksiau Anda, dan itu tidak akan dapat menghapus rasa bersalah air dan yang lainnya. Raja Abadi King Hu Xian Song angkat bicara, lalu ada perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam nada suaranya yang bermartabat. Setelah mendengar ini, semua murid Sekte Pedang Ziksiau langsung menjadi pucat. Jangan biarkan kami mempromosikan Gunung Suci Pengumpulan Roh. Jika kami tidak menggunakan Gunung Suci Pengumpulan Roh, bagaimana kami bisa berkultivasi? Sekte Pedang Ziksiau kami tidak memiliki urat biji, tidak ada industri, dan tidak ada pendapatan eksternal. Hari ini, satu-satunya sumber energi spiritual di seluruh Sekte bergantung pada pertemuan roh tahunan, dan sekarang bahkan pengumpulan roh tidak diperbolehkan untuk digunakan. Petik 2. Tanpa Gunung Roh Raksasa, kita tidak memiliki aura yang cukup, dan jika kita tidak memiliki aura, bagaimana kita bisa memadatkan bunga teratai pedang tujuh warna? Begitu kita gagal menyerahkan bunga teratai pedang tujuh warna pada waktu, jika Sekte Pedang Guntur akan dimintai pertanggung jawaban, maka, lalu. Bagaimana itu bagus? Terlalu banyak, terlalu banyak, dan itu tidak membiarkan kita hidup. Langkah King Hu Sianzong benar-benar memaksa kita ke jalan buntu. Semua Sekte Pedang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan kemarahan mereka sangat besar. Pada saat ini, jubah lengan immortal Sovereign King Hu Immortal Sek Melambai, dan segera energi yang kuat meledak dari langit, berubah menjadi pelangi panjang dan membanting di Juling Divine Mountain. Ledakan Dengan ledakan keras, Gunung Suci Juling adalah artefak tingkat tinggi, dan alam penguasa abadi tidak terluka sedikitpun, tetapi dampak energi yang kuat mengejutkan semua orang yang berkumpul di dekat Gunung Suci Pengumpulan Spiritual. Proses menyerap Ki Spiritual dengan panik di Gunung Pengumpulan Roh Kudus tiba-tiba terganggu, dan Ki Surgawi yang terus mengalir ke Sekte Pedang Ziksiao langsung terputus. Sekte Pedang Ziksiao kami mendesak Gunung Suci Pengumpulan Spiritual setahun sekali, yang sudah merupakan konsesi terbesar yang telah kami buat, dan mendesak Gunung Suci Pengumpulan Spiritual setahun sekali adalah kesepakatan antara Sekte Pedang Ziksiao kami dan empat sekte Anda. Sekarang jika kamu tidak membiarkan kami menggunakan Gunung Suci Pengumpulan Roh, tidakkah kamu akan mengingkari janjimu dan mempercayai kata-katamu? Penatua Sekte Pedang Ziksiao berkata dengan suara yang dalam. Hanya saja kamu tidak akan diizinkan untuk menggunakan Gunung Pengumpulan Roh dari Sekte Pedang Malam Ungu untuk saat ini, dan tidak dikatakan bahwa kamu akan dilarang secara permanen menggunakannya. Dibandingkan dengan penghancuran kerajaan oleh leluhur Sekte Abadi Kinghu kami, apa kerugian kecil Anda? Omong-omong, mampu memberikan kontribusi sederhana untuk terobosan leluhur masih merupakan berkah besar bagi Sekte Pedang Malam Ungu Anda, tidak tahu harus berbuat apa. Sima Changsheng, Raja Abadi dari Sekte Abadi Kinghu, berkata dengan dingin. Bukan tidak mungkin kita tidak perlu mengumpulkan Gunung Spiritual, tetapi Kinghu Sianzong Anda harus menyediakan sumber daya budidaya yang sesuai untuk Sekte Pedang Malam Ungu kami setiap tahun. Master Sekte dari Sekte Pedang Malam Ungu berkata dengan suara yang dalam. Mau kompensasi sumber daya. Mendengar ini, Sima Changsheng mau tidak mau menunjukkan senyum aneh di wajahnya, dan berkata dengan sinis, kompensasi. Bukan anak tunggal. Juga, lelaki tua ini tidak ada di sini untuk bernegosiasi denganmu, tapi untuk bernegosiasi dengan Anda. Datang dan sampaikan perintah Sekte Abadi Kinghu saya. Karena perintah Sekte telah dikeluarkan, Anda harus mematuhi Sekte Pedang Malam Ungu, atau Anda harus mematuhi saya jika tidak. Chaotic Sword God Chapter 3490, Thunder Sword Sek 1 Mengapa? Tepatnya, mengapa kita harus mematuhi perintah Kinghu Sianzong Anda? Iya, mengapa kami harus mendengarkan perintah Anda? Meskipun Sekte Azure Fox Immortal Anda lebih kuat dari kami, Anda masih tidak dapat memerintahkan kami. Sekte Abadi Kinghu, kamu melangkah terlalu jauh. Kami telah menoleransi langkah demi langkah selama bertahun-tahun. Jangan terlalu banyak menipu orang. Sebelum Master Sekte dan Penatuan Nong dapat berbicara, beberapa murid Sekte Pedang Ziksiao di bawah sudah sangat marah dan berteriak keras seolah-olah mereka tidak rasional. Mengapa? Hanya karena Sekte Abadi Kinghu kami lebih kuat darimu, dan karena Sekte Pedang Ziksiaumu lemah dan rentan di mata Sekte Abadi Kinghuku. Orang tua itu datang untuk memberitahumu secara pribadi, itu sudah menjadi masalah besar bagimu. Dan seterusnya, Endade, kamu Sekte Pedang Ziksiao tidak tahu apa yang baik atau buruk. Juga, perhatikan sikapmu. Tidak baik tidak memiliki rasa hormat. Jika kamu benar-benar membuat marah orang tua itu, masalah besarnya adalah orang tua itu akan keluar dari Sekte Abadi Kinghu dan menghancurkan Sekte Pedang Malam Umumu sebagai kultifator longgar. Tentu saja, lelaki tua itu pada akhirnya akan mati. Tetapi kamu pasti akan mati di depan lelaki tua ini. Sima Changsheng menunjukkan senyum kejam. Huff, muridku Ziksiao Jianzong, bagaimana kita bisa serakah untuk hidup dan takut mati? Kita lebih baik mati berdiri daripada berlutut untuk hidup. Jin Sang, murid inti Ziksiao Jianzong, naik ke langit. Datang di belakang Master Sekte, dan menatap tatapan Sima Changsheng tanpa rasa takut. Aku sudah cukup, masalah besar adalah kematian, siapa yang takut pada siapa? Sejak Jin Sang, murid inti lainnya telah naik ke langit, ini adalah pria kekar dan kuat, yang tinggi dan kuat, tetapi pada saat ini penuh amarah. Langkah Kinghu Ziksiao benar-benar memicu kemarahan yang menumpuk di hati banyak murid Sekte Pedang Ziksiao. Banyak murid di bawah melotot marah, benar-benar mengabaikan rasa takut si Anjun yang kuat, dan memproyeksikan mata marah mereka pada tubuh Sima Changsheng. Ada ekspresi ketegasan di mata beberapa orang, yang tampaknya telah mengesampingkan hidup dan mati, dan tidak tahan dengan penghinaan, mereka lebih baik mati dalam pertempuran yang sengit daripada ditindas seperti ini. Melihat situasinya semakin tidak terkendali, Master Sekte-Sekte Pedang Ziksiao tiba-tiba berteriak, semuanya diam, apakah Anda masih memiliki Master Sekte Saya di mata Anda? Mendampingi suara itu, momentum besar dari alam Soverein abadi dipenuhi udara. Sehingga banyak murid di bawah merasa bahwa tubuh mereka seberat gunung, dan dada mereka seolah-olah menekan batu besar. Kemarahan Master Sekte segera menyebabkan murid-murid Sekte Pedang yang bersemangat di bawah secara bertahap menjadi tenang. Kalian berdua, lepaskan aku juga. Master Sekte dari Sekte Pedang Ziksiao menoleh dan berkata kepada dua murid inti di belakangnya. Jin Sang dan pria kekar itu membungkuk kepada Raja, dan kemudian kembali ke puncak utama meskipun ada kemarahan di hati mereka. Master Sekte dari Sekte Pedang Malam Ungu, Chen Suzi, menoleh untuk melihat Sima Changsheng, masih tanpa ekspresi, Changsheng terlalu tinggi, silakan kembali, permintaan Sekte Anda, Sekte Pedang Malam Ungu kami telah diterima. Saya harap Anda bisa melakukannya sendiri. Mengesampingkan kata-kata ini, Sima Changsheng berbalik dan pergi. Ketika formasi penjaga Sekte Pedang Ziksiao ditutup lagi, para murid Sekte Pedang Ziksiao berkumpul di sekitar Master Sekte Chen Suzi dan Tetua Nong Fugui, berbicara dengan suara keras. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar ingin mendengarkan mereka? Master Sekte, kita tidak akan pernah setuju, kita lebih baik mati daripada menyerah. Sekte Abadi Kinghu benar-benar menipu orang terlalu banyak. Master Sekte, mari kita bertarung dengan mereka. Bahkan jika kita tahu bahwa itu adalah mengengat untuk api dan telur untuk memukul batu, kita harus berjuang sampai mati dengan penuh semangat, dan bersumpah untuk menjaga tulang pedang di hati kita. Omong kosong. Chen Suzi berteriak dengan suara rendah, matanya yang tajam perlahan menyapu kerumunan, dan berkata, mulai sekarang, tanpa perintah Sekte ini, kamu tidak boleh memobilisasi gunung suci pengumpulan spiritual. Tuan Sekte, banyak murid Sekte Pedang Ziksiao menunjukkan kekecewaan, cahaya di mata banyak orang meredup pada saat ini, dan beberapa orang menunjukkan keputusasaan. Tanpa dukungan dari murid-murid Sekte Pedang Ziksiao, gunung suci juling tersembunyi lagi dalam kehampaan. Sekte Pedang Ziksiao mendesak gunung suci juling untuk mengumpulkan energi spiritual setahun sekali. Berhenti. Sejak itu, Sekte Pedang Ziksiao menjadi sunyi senyap, dan tampaknya telah kehilangan vitalitasnya yang kuat. Banyak murid Sekte Pedang Ziksiao telah menjadi pendiam. Dia mengubur kepalanya di kultifasi pertapa, dan tampak sama sekali tidak tahu apa-apa. Persembahan yang dibawa dari luar itu bahagia dan santai. Tampaknya bagi mereka, Sekte Abadi Kingu telah banyak membantu mereka, menghemat banyak energi, dan mereka bahkan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya perlu aman di sini. Setelah itu tetap stabil selama 10.000 tahun, Anda dapat memperoleh izin untuk membaca buku Pegangan Kaisar Abadi. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu, dan beberapa hari kemudian, Jian Chen mengambil inisiatif untuk menemukan Jin Sang, murid inti dari Sekte Pedang Ziksiao, dan belajar lebih banyak tentang Sekte Pedang Ziksiao dari Jin Sang. Hei, Sekte Pedang Ziksiao saya tidak memiliki urat mineral, tidak ada bisnis, dan hampir semua murid di Sekte, terlepas dari tingkat kultifasi mereka, jarang keluar, jangan sampai mereka menghilang tanpa alasan, atau dibentuk oleh beberapa kekuatan motif tersembunyi untuk digunakan. Menyakiti Sekte kami. Jadi, jika murid Sekte Pedang Ziksiao kami ingin berkultifasi, mereka mengandalkan sedikit energi spiritual yang mereka serap melalui gunung suci pengumpulan spiritual setahun sekali. Setiap kali gunung suci pengumpulan spiritual diaktifkan, sebagian dari aura dari kejauhan akan digunakan dalam formasi Sekte. Untuk mempertahankan operasi formasi, sebagian darinya akan bertindak di kebun obat untuk memberi makan beberapa harta surga dan bumi yang ditanam di dalamnya, dan sisa energi spiritual dapat digunakan dibudidayakan untuk kita. Ki spiritual ini hanya dapat memungkinkan kita untuk mempertahankan waktu kultifasi paling lama setengah tahun. Selama setengah tahun tersisa, jika tidak ada ki spiritual yang tersedia, kita akan berhenti berkultifasi, dan kemudian menghabiskan sebagian besar waktu untuk memadatkan tujuh ki spiritual. Warna Bunga Teratai Pedang Memadat Teratai Pedang tujuh warna tidak hanya membutuhkan konsumsi energi abadi dalam jumlah besar, tetapi juga ketika teratai pedang tujuh warna tumbuh, ia juga perlu memancarkan niat pedang untuk memeliharanya. Setiap seratus tahun, malam umum kami pedang Sekte harus memadatkan bunga teratai pedang tujuh warna keluar, karena kita harus menyerahkan bunga teratai pedang ini yang dibudidayakan dengan semua usaha kita ke Sekte Pedang Guntur. Mengapa kamu menyerahkan bunga teratai pedang tujuh warna ke Sekte Pedang Guntur? Jian Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia mendengar ini. Masalah ini harus dimulai dari puluhan ribu tahun. Saat itu, putra bungsu dari Master Sekte Pedang Petir datang mengunjungi Sekte Pedang Malam Ungu saya, dan orang yang menerimanya adalah Zee Yixin, murid inti dari kami. Sekte Pedang Malam Ungu Putra bungsu dari Master Sekte begitu berani sehingga dia untuk sementara menyegel semua budidaya Zee Yixin dengan obat rahasia, dalam upaya untuk menodai Zee Yixin. Terima kasih telah menonton!